Dalam keadaan normal, para jenius budidaya seperti Raja Bintang Jianchen pada dasarnya bisa melawan mereka yang memiliki tingkat budidaya lebih tinggi. Perbedaan dalam budidaya sangat kecil bagi mereka. Namun, jika dia bertemu dengan seorang ahli yang juga seorang jenius dalam kultivasi dan memiliki kultivasi yang lebih tinggi daripada Raja Bintang Jianchen, akan sangat sulit baginya untuk melawan seseorang dengan tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Bahkan mungkin mustahil. Saat ini, lelaki tua gemuk di hadapannya jelas merupakan seorang jenius kultivasi seperti dia. Bintang Raja Jianchen mengerti bahwa dia bukan lawannya kali ini. Namun, tujuannya bukanlah untuk terlibat dalam pertarungan hidup dan mati. Dia hanya perlu membuatnya sibuk agar Luoping dapat menciptakan kesempatan dan waktu baginya untuk mengumpulkan ibu pertiwi. Hasilnya, dia masih bisa bersaing dengan Raja Bintang Jianchen untuk waktu yang singkat. Lagipula, metodenya tidak bisa dianggap enteng. Nak, kamu cukup bagus. Kamu benar-benar berhasil mengirimkan koordinatmu tepat di depan hidungku, memungkinkan pendekar pedang alam Grand Ascension ini untuk langsung berteleportasi. Namun, apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menghentikan seranganku dengan kekuatan pendekar pedang alam Grand Ascension ini? Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi Anda. Meskipun lelaki tua itu agak terkejut dengan metode Luoping dan Raja Bintang Jianchen, dia tidak menganggapnya serius sama sekali. Bagaimanapun, perbedaan budidaya di antara mereka sangat jelas. Luoping dan Raja Bintang Jianchen tetap sama ketika mereka mendengar kata-kata lelaki tua itu. Mereka sama sekali tidak terpengaruh oleh ancamannya. Karena kamu sama sekali tidak menganggap kami serius, kamu mungkin tidak akan membiarkan kami pergi dari sini hidup-hidup, kan? Kalau begitu, saya ingin tahu apakah Anda bisa menjawab beberapa pertanyaan kami agar kami bisa mati dengan damai. Luoping berkata dengan tidak tergesa-gesa. Huff, hanya dengan kalian berdua, kalian bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk bertanya padaku sama sekali. Namun, aku sudah lama kesepian di sini. Jarang sekali aku punya teman untuk diajak bicara. Kalau begitu aku akan membiarkan kalian berdua hidup lebih lama. Jika kalian memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa aku pasti akan menjawabnya. Setelah kamu selesai bertanya, perlahan aku akan menyempurnakanmu. Aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Hehehehe. Orang tua gemuk itu tidak menolak permintaan Luoping untuk bertanya. Namun, alasannya adalah dia ingin mencari seseorang untuk diajak bicara, karena dia sudah terlalu lama kesepian. Mendengar perkataan lelaki tua itu, Luoping dan Li Wuyu menghela nafas lega. Selama pihak lain mau menjawab, itu sudah cukup. Adapun situasi terakhirnya, masih belum diketahui. Jika mereka tidak melakukan persiapan yang cukup dan tidak memiliki cukup sarana untuk melarikan diri, mereka tidak akan menerobos masuk ke tempat ini dan berbicara dengan pihak lain. Bolehkah saya bertanya bagaimana jurang tak terbatas ini terbentuk? Mengapa ada begitu banyak pos pemeriksaan di sembilan tingkat bahaya? Bagaimana situasi setelah sembilan tingkat bahaya? Luoping sangat tertarik dengan pembentukan Endless Black Abyss, jadi dia berinisiatif untuk bertanya. Saya tidak bisa menjawab pertanyaan itu. Tanyakan pertanyaan lain. Kata lelaki tua gemuk itu dengan lugas. Apakah ahli di lapisan ke sembilan adalah dewa yang mendalam di alam jiwa yang mendalam? Iya, yang abadi. Apakah ada ahli yang menjaga setiap tingkat bahaya? Apa tujuan perlindungan Anda? Setiap level dijaga oleh seseorang. Saya tidak bisa memberi tahu Anda tujuannya. Bolehkah saya bertanya sudah berapa lama Anda menjaga zona gravitasi? Sudah lama sekali. Saya tidak dapat mengingatnya dengan jelas. Mungkin 1 juta tahun, atau mungkin 10 juta tahun. Lalu mengapa kultifasimu hanya berada pada level half-step void immortal? Seharusnya aku tidak memberitahumu, tapi karena kamu akan mati, tidak ada salahnya memberitahumu. Semua ahli di jurang hitam tak berujung telah menyegel meridian dan pusar mereka. Kecepatan kultifasi mereka 100 kali lebih lambat daripada orang biasa, jadi aku hanya berada di level half-step void immortal sekarang. Lalu siapa yang menyegel meridian dan pusarmu? Kenapa kamu terjebak di endless black abyss? Nama orang itu tabu, tapi budidayanya tidak terduga. Kemampuannya menantang surga, dan dia bisa menggerakkan bintang di ujung jarinya. Dia pasti punya alasan yang dalam untuk menjebak kita di sini. Saya tidak bisa memberitahu Anda tujuannya. Kalau begitu aku punya satu pertanyaan terakhir. Siapa bos yang kamu bicarakan? Apa, Anda benar-benar tahu tentang bosnya? Saat Luoping menanyakan pertanyaan terakhir, tetua gemuk yang tetap tenang akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut. Dari kelihatannya, kamu pasti sudah mengetahui masalah ini dari yang lain saat terakhir kali kamu memasuki endless black abyss. Jangan bermimpi mengetahui identitas bos karena itu adalah sesuatu yang perlu dirahasiakan. Namun, saya sangat penasaran bagaimana Anda mengetahui situasi bos. Tetua gemuk itu yakin bahwa Luoping dan kawan-kawan telah mengetahui situasi bosnya ketika mereka memasuki jurang hitam tak berujung. Dia juga sangat penasaran dengan masalah tersebut. Namun, dia masih sangat merahasiakan identitas sebenarnya bosnya dan tidak mau mengungkapkannya. Sederhana sekali. Terakhir kali Old Demon Brumbleton dan Patriarch Glutzi ingin berurusan dengan kita, bos misteriuslah yang mengirim seseorang untuk menghentikan mereka. Luoping tidak ragu untuk memberitahu tetua gemuk itu apa yang terjadi saat itu. Meskipun dia tidak mengetahui identitas asli bos misterius itu, terlihat dari perkataan dan tindakan Old Demon Brumbleton dan Patriarch Glutzi bahwa mereka sangat takut pada bos misterius itu. Jika itu masalahnya, maka tetua gemuk di depannya pasti berada dalam situasi yang sama. Oleh karena itu, Luoping memberitahunya bahwa bos misterius itu telah menghentikan iblis tua Brumbleton berurusan dengan mereka. Mungkin, itu bisa mengintimidasi orang yang lebih tua. Apa, bos menghentikan kedua orang itu berurusan denganmu? Benar saja, setelah mendengar kata-kata Luoping, wajah tetua gemuk itu menunjukkan ekspresi keraguan dan kebingungan. Benar, kami tidak perlu berbohong padamu. Kamu hanya perlu memverifikasi dengan Old Demon Brumbleton dan yang lainnya. Aku merasa bos misterius ini sepertinya tidak bersedia membunuh orang dari domain budidaya. Luoping menambahkan sekali lagi. Kamu, anak baik, kamu bahkan bisa mengatakan ini, kamu memiliki penglihatan yang bagus. Namun, bahkan jika kamu mengatakan itu, itu tidak akan mengubah nasibmu untuk dibunuh. Itu karena bos tidak ingin membunuh sejumlah besar kultifator dari domain budidaya. Namun, untuk orang-orang sepertimu yang menerobos masuk dan berusaha mendapatkan tanah berat pertiwi, bos tidak akan peduli jika aku membunuhmu. Jangan kira kamu bisa mengintimidasiku dengan mengungkit-ungkit bos. Meski kamu teliti, kamu masih terlalu berpengalaman di depanku. Sementara tetua gemuk itu terkejut dengan kecerdasan Luoping, dia tidak berencana melepaskan mereka begitu saja hanya karena Luoping telah mengungkit bos misterius itu. Baiklah, sekarang kamu sudah cukup mengajukan pertanyaan, sekarang saatnya berangkat. Ekspresi tetua gemuk itu berubah saat dia berkata dengan dingin. Luoping dan Starlord Jian Chen agak terkejut dengan jawaban tetua itu, tapi itu tidak mempengaruhi emosi mereka. Mereka berdua telah memperhatikan dengan seksama situasi tetua gemuk itu. Ketika mereka melihat perubahan ekspresinya, mereka segera menyadari bahwa situasinya tidak baik. Menyerang. Luoping berseru. Dia sebenarnya mengambil inisiatif untuk memberitahu Starlord Jian Chen untuk menyerang terlebih dahulu. Saat Luoping berbicara, sebuah pedang muncul di tangan Starlord Jian Chen. Dia menebas tetua gemuk itu tanpa ragu-ragu. Maksud pedang pemecah langit yang sangat kuat langsung menyelimuti ruang di sekitarnya. Dengan munculnya cahaya pedang yang mengejutkan, retakan spasial yang besar segera muncul di wilayah gravitasi gelap. Cahaya pedang yang mengejutkan langsung mendekati posisi tetua gemuk itu dan menyerang tubuhnya tanpa ragu-ragu. Serangan kuat dan niat pedang yang membelah langit hendak menembus tubuh tetua itu. Pada saat ini, tetua gemuk itu langsung melepaskan kekuatan jiwa yang kuat dari tubuhnya dan memblokir cahaya pedang yang mengejutkan. Tidak peduli bagaimana cahaya pedang itu menebas, ia tidak dapat menembusnya. Huff, pemahamanmu tentang maksud pedang sangat dalam. Kekuatan serangan cahaya pedang juga tidak buruk. Yang paling mengejutkanku adalah sebenarnya ada sejumlah besar kekuatan jiwa yang tersegel di pedangmu. Sepertinya kamu sudah membuat persiapan sebelumnya untuk menghadapiku. Kekuatan jiwa yang tersegel dalam pedang seharusnya adalah kekuatan jiwa anak dari alam Dongsu, kan? Untuk dapat memadatkan api jiwa dan memiliki kekuatan jiwa pada tingkat kultivasi ini, Anda benar-benar seorang jenius kultivasi yang langka. Namun, kekuatan jiwamu masih terlalu lemah. Ditambah dengan fakta bahwa pendekar pedang ini belum memadatkan api jiwa, bahkan jika pedang itu disegel dengan kekuatan jiwa, ia tidak dapat melepaskan kekuatan penuhnya. Kamu ingin pendekar pedang ini membuatku sibuk sehingga kamu bisa mengambil ibu pertiwi. Itu ide yang sangat bagus, tapi itu tergantung pada apakah kamu punya kesempatan. Saat tetua gemuk itu memblokir serangan cahaya pedang Raja Bintang Jianchen, dia secara langsung mengungkap tindakan Luoping dan Raja Bintang Jianchen. Bahkan niat mereka untuk mengawasi orang yang lebih tua tidak dapat disembunyikan dari pandangan orang yang lebih tua. Mendengar kata-kata tetua itu, hati Luoping dan Raja Bintang Jianchen tiba-tiba bergetar. Ini karena kata-kata tetua itu sepenuhnya benar. Seolah-olah semua yang mereka lakukan tepat di depan hidung orang yang lebih tua. Sebelum datang ke Boundless Black Abyss, Luoping telah menyegel sejumlah besar kekuatan jiwa ke dalam pedang Raja Bintang Jianchen. Hal ini untuk mencegah terjadinya kecelakaan di wilayah gravitasi, sehingga Raja Bintang Jianchen dapat mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Namun, semua ini telah diketahui oleh sesepuh. Terlebih lagi, sang tetua tidak menganggapnya serius sama sekali. Hal ini membuat mereka berdua merasa ada yang tidak beres. Sepertinya meskipun para ahli di jurang hitam tanpa batas berkultivasi seratus kali lebih lambat, semua kultivasi mereka sangat kental dan kekuatan mereka sangat luar biasa. Lagi pula, mereka terjebak di setiap tingkat kultivasi untuk waktu yang sangat lama. Karena dia sudah mengetahui niat kita, kita tidak perlu bersembunyi lagi. Ayo langsung luncurkan serangan balik kita yang paling kejam. Namun, kekuatan Raja Bintang Jianchen saja mungkin tidak cukup. Saat Luoping memikirkan hal ini, wajahnya menjadi agak kaku. Melihat bagaimana tetua itu dengan mudah menghancurkan cahaya pedang Raja Bintang Jianchen, Luoping langsung mengeluarkan cermin bercahaya dan pedang lima elemen sambil berpikir. Begitu cermin bercahaya muncul, ia langsung terbang ke langit. Itu bersinar dengan cahaya hitam dan putih, menyelimuti yang lebih tua. 822. Menyerang. Pada saat ini, Luoping mengingatkan Raja Bintang untuk menyerang lagi. Setelah mendengarnya, Sang Raja Bintang menggunakan jurus terakhir jurus pedang pembelah langit tanpa ragu-ragu, pedang pembelah langit. Lebih dari 10 ribu lampu pedang dilepaskan dari pedang berharga itu. Mereka dengan cepat menyelimuti lelaki tua gemuk di depan mereka. Setiap sinar cahaya pedang mengandung niat pedang dan kekuatan serangan yang sangat kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat di bawah gravitasi empat kali lipat. Selain itu, setiap seberkas cahaya dipenuhi dengan kekuatan jiwa dalam jumlah besar, yang secara langsung meningkatkan kekuatannya. Bahkan Raja Bintang pun merasa agak sulit untuk percaya bahwa ini adalah serangan darinya. Meskipun dia telah menjadi pembangkit tenaga listrik tahap daceng, dia belum mampu memadatkan api jiwa, sehingga dia tidak dapat memiliki kekuatan jiwa. Sekarang, dengan bantuan kekuatan jiwa yang tersegel dalam pedang harta karun, dia bisa melancarkan serangan yang kuat, yang membuatnya lebih bersemangat untuk memadatkan api jiwa. Namun, dia juga tahu bahwa sebagai pendekar pedang, kekuatan jiwanya jauh lebih besar daripada orang biasa, tapi itu masih kurang jika dia ingin memadatkan api jiwa. Dia tidak seperti Luo Ping, yang telah mempraktikkan mantra pemurnian jiwa yang misterius. Ketika dia berada di alam Dongsu, kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat di mana dia bisa memadatkan api jiwa. Raja Bintang tidak lagi terkejut dengan tindakan mengerikan Luo Ping. Dia tidak terlalu memikirkannya. Sebaliknya, dia fokus berurusan dengan lelaki tua di hadapannya. Pada saat yang sama, di bawah kendali Luo Ping, Bright Serenade Tracer Mirror segera melepaskan dua api, yang berubah menjadi dua naga api di kehampaan dan terbang menuju lelaki tua gemuk itu. Setelah sekian lama, Luo Ping menjadi semakin mahir menggunakan cermin bercahaya. Saat budidayanya meningkat secara bertahap, kekuatan cermin bercahaya menjadi semakin besar. Pada saat ini, kedua naga api muncul. Keduanya memiliki panjang beberapa ratus meter, menutup sepenuhnya ruang di sekitar lelaki tua itu. Mereka tidak memberinya ruang untuk bergerak. Adapun pedang ilahi lima elemen, mereka menampilkan formasi pedang lima elemen besar. Cahaya pedang yang dilepaskan secara langsung membentuk formasi pedang dan ditembakkan ke arah lelaki tua gemuk itu. Alasan mengapa Luo Ping menggunakan pedang ajaib lima elemen adalah karena ini adalah wilayah gravitasi. Energi atribut bumi di sini sangat kuat. Hanya dengan mengandalkan cahaya pedang-pedang ajaib lima elemen dia bisa menekan energi di sini. Tiga serangan kuat muncul di sekitar lelaki tua gemuk itu pada saat bersamaan. Hal ini membuat wajah lelaki tua gendut itu kembali memperlihatkan ekspresi terkejut. Terutama ketika dia melihat Bright Serenade Tracer Mirror, mata lelaki tua itu langsung berbinar. Cermin harta karun nether yang cerah. Itu benar-benar cermin harta karun tenang milik penguasa manusia. Itu sebenarnya disempurnakan oleh bocah ini. Orang tua itu mengenali asal-muasal Bright Serenade Tracer Mirror dan bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak pernah mengira bahwa artefak surgawi penguasa manusia akan diperoleh oleh anak ini. Meski terkejut, lelaki tua itu segera melancarkan serangan balik saat melihat Raja Bintang Jian Chen dan kedua senjata itu menyerangnya. Sejumlah besar cahaya kuning langsung keluar dari tubuhnya, membentuk penghalang pertahanan yang besar. Itu dengan cepat meluas ke lingkungan tempat dia berdiri. Saat perisai cahaya kuning menyebar, ia melepaskan sejumlah besar cahaya kuning, yang melesat ke segala arah. Hanya dalam waktu singkat, serangan balik lelaki tua itu berbenturan dengan serangan dari senjata Star Monarch Jian Chen dan Luo Ping. Kedua belah pihak terlibat dalam pertempuran sengit. Bagaimanapun juga, Bright Serenade Tracer Mirror adalah artefak abadi. Serangannya adalah yang paling kuat dari tiga serangan tersebut. Meskipun serangan balik orang tua itu sangat kuat, tidak akan mudah untuk mengalahkan kedua naga api itu. Bagaimanapun, lelaki tua itu berada di jurang hitam yang tak terbatas. Meskipun dia adalah pseudo-imortal setengah langkah, dia tidak dapat menjalani kesengsaraan surgawi, jadi dia tidak dapat mengubah energinya menjadi kekuatan Yuan abadi. Dalam keadaan seperti ini, kekuatan bertarungnya sebenarnya sangat berkurang. Ditambah dengan fakta bahwa penghalang dan cahaya kuning yang dia keluarkan mengandung energi kuat yang berasal dari bumi, mereka kebetulan ditekan oleh lima pedang elemen. Sebagai perbandingan, serangan Star Monarch Jian Chen adalah yang paling lemah. Meski begitu, tidak mudah bagi lelaki tua itu untuk membatalkan ketiga serangan itu dalam waktu singkat. Luo Ping melihat lelaki tua itu berhasil ditembaki dari jauh. Hasilnya, dia mulai mengumpulkan Mother Earth Heavy Earth tanpa ragu-ragu. Dia melepaskan sejumlah besar kekuatan jiwa sekali lagi, menyelimuti ibu pertiwi yang berat. Kali ini, Luo Ping tidak sabar, jadi dia bergerak sangat cepat. Dalam sekejap mata, kekuatan jiwanya telah muncul di sekitar ibu pertiwi Heavy Earth. Sambil berpikir, Luo Ping secara langsung mengendalikan kekuatan jiwa untuk menyelimuti ibu pertiwi yang berat. Saat dia setengah jalan, ibu pertiwi Heavy Earth tiba-tiba melepaskan energi kuat yang mulai menghalangi kekuatan jiwanya. Oh, itu benar-benar menghasilkan jejak spiritualitas. Melihat ini, Luo Ping segera memahami alasannya. Alasan mengapa ibu pertiwi Heavy Earth menolak adalah karena telah menghasilkan jejak spiritualitas. Jika ibu pertiwi bumi berat-bumi berat diberi waktu yang cukup, maka intisari bumi pasti akan lahir. Namun saat ini, spiritualitas ibu pertiwi sangat lemah, dan perlawanan yang ditimbulkannya juga relatif lemah. Oleh karena itu, hal itu tidak banyak berpengaruh pada kekuatan jiwa Luo Ping. Oleh karena itu, Luo Ping mengendalikan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kecepatan pembungkusnya. Segera, tanah berat ibu pertiwi terbungkus seluruhnya. Pada saat ini, senyuman muncul di wajah Luo Ping saat dia menarik kembali kekuatan jiwanya. Waktu sangat penting, jadi Luo Ping segera menarik kekuatan jiwanya. Namun, ketika kekuatan jiwanya sudah setengah jalan, ledakan kekuatan tiba-tiba muncul dari kejauhan. Tidak bagus, lelaki tua gendut itu justru berhasil menembus tiga serangan itu. Perasaan tidak enak muncul di hati Luo Ping. Luo Ping segera menoleh. Dia melihat tubuh lelaki tua gendut itu mengeluarkan cahaya kuning yang menyilaukan, seolah-olah dia adalah seorang antek. Dalam kehampaan, dua naga api yang dilepaskan oleh Brightnether Tracer Mirror telah menghilang. Lima lampu pedang yang dilepaskan oleh pedang ajaib lima elemen semuanya telah dihancurkan. Formasi pedang lima elemen besar langsung hancur, tidak mampu mengeluarkan kekuatan penuhnya. Adapun bintang Raja Jian Chen, dia mundur sangat jauh dengan wajah pucat. Dia menatap lelaki tua gemuk itu dengan heran. Matanya dipenuhi ketakutan yang mendalam. Kekuatan penuh dari ahli sudo imortal setengah langkah memang menakutkan. Bintang Raja Jian Chen menghela nafas secara emosional. Awalnya, kedua belah pihak berimbang. Namun, ketika kekuatan jiwa Luoping benar-benar membungkus ibu pertiwi heavy earth dan menariknya kembali, aura lelaki tua gendut itu mulai mengamuk. Sepertinya dia telah melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Kecemerlangan yang mempesona dilepaskan dari tubuh lelaki tua gemuk itu. Itu berubah menjadi gelombang udara dan dengan cepat menyebar ke ruang sekitarnya. Di bawah serangan gelombang kuning udara, apakah itu dua naga api dari Brightnether Tracer Mirror, lima lampu pedang dari pedang ajaib lima elemen, atau pedang pembelah langit milik Raja Bintang Jian Chen, semuanya roboh seperti ayam. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Dalam sekejap mata, ketiga serangan itu sepenuhnya dibatalkan oleh lelaki tua gemuk itu. Pada saat ini, lelaki tua gemuk itu langsung melihat ke posisi Luoping. Matanya hampir menyemburkan api. Bocah, tinggalkan ibu pertiwi yang berat di belakang. Saat lelaki tua gemuk itu berbicara, cahaya kuning di tubuhnya langsung mengembun menjadi pedang besar dan sangat tajam. Mereka menembak ke arah posisi Luoping. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan jiwa dan energi sejati dalam jumlah besar. Mereka menciptakan celah spasial kecil di ruang angkasa dan tiba di hadapan Luoping dalam sekejap mata. Ketika Luoping melihat ini, dia menjadi galak. Dia segera mengendalikan Brightnether Tracer Mirror untuk terbang kembali kepadanya. Itu segera berkembang menjadi lebih dari sepuluh kali ukuran aslinya, melindunginya seperti dua perisai besar. Di saat yang sama, pedang ajaib lima elemen segera kembali juga. Ia melepaskan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dengan lima warna berbeda untuk menerima pedang orang tua itu. Bintang Raja Jian Chen tentu saja tidak hanya berdiam diri saja. Dari sudut lain, dia menggunakan pedang pemecah langit lagi. Dia melepaskan lebih dari sepuluh ribu lampu pedang dan mulai memblokir pedang tersebut. Beberapa saat kemudian, kedua belah pihak kembali bentrok. Kali ini, lelaki tua gemuk itu menggunakan kekuatan penuhnya tanpa menahan diri sama sekali. Hasilnya, serangan pedang yang dia lepaskan menjadi sangat kuat. Lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya yang dilepaskan oleh pedang ajaib lima elemen dan sepuluh ribu lampu pedang yang dilepaskan oleh Raja Bintang Jian Chen semuanya menghilang segera setelah mereka bersentuhan dengan pedang tersebut. Mereka pada dasarnya tidak dapat memblokirnya. Namun, karena jumlah lampu pedang yang dilepaskan oleh keduanya lebih banyak, dan terus meningkat, masih perlu beberapa waktu bagi pedang tersebut untuk mendekati Luoping. Meskipun beberapa pedang kekuatan jiwa berhasil menembus seluruh cahaya pedang, mereka tidak mampu memaksa Bright Serenade Tracer Mirror kembali dalam waktu singkat. Dengan budidaya lelaki tua gemuk itu, dia hanya bisa mengusir artefak abadi paling banyak. Dia tidak berani bermimpi mengalahkan artefak abadi. Serangan pedang yang tampaknya tak terkalahkan sebenarnya diblokir oleh pertahanan gabungan Luoping dan Raja Bintang Jian Chen. Ini memberi waktu bagi Luoping untuk mengumpulkan Mother Earth Heavy Earth. Hasilnya, Luoping mengendalikan pedangnya untuk terus terbang ke arahnya. Dalam sekejap mata, mereka berada sekitar 15 meter darinya. Matilah. Saat ini, suara lelaki tua gemuk itu terdengar lagi. Itu dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin dan tanpa ampun. Dengan itu, sejumlah besar batu tiba-tiba muncul dari wilayah gravitasi. Mereka menembak ke arah Luoping dan Raja Jian Chen seperti meteor. Bahkan sejumlah besar batu tiba-tiba muncul di samping Luoping. Beberapa dari mereka bahkan muncul di antara pedang dan tubuhnya, mencegahnya menarik pedangnya. Batuannya bisa dikatakan tak terhitung banyaknya. Masing-masing dari mereka luar biasa tangguh dan memiliki kekuatan ofensif yang besar. Untungnya, tubuh Luoping luar biasa tangguh, itulah sebabnya dia tidak takut pada bebatuan. Klon Roh Batu 10.000 Tahun 823 Batu-batu itu menempel di sekitar avatar roh batu berumur 10.000 tahun. Dalam sekejap, semuanya diserap oleh avatar roh batu 10.000 tahun dan diubah menjadi kekuatannya sendiri. Gravitasi di wilayah gravitasi awalnya empat kali gravitasi normal. Setelah bertahun-tahun berevolusi, setiap batuan memiliki kekuatan padat yang berasal dari bumi. Sekarang klon tersebut telah menyerap bebatuan, itu sangat bermanfaat untuk budidayanya. Pada saat yang sama, itu adalah metode terbaik untuk menghentikan batu tersebut. Dalam waktu singkat, semua batu di depan Luoping tersedot hingga kering. Sementara avatar roh batu 10.000 tahun sedang menyedot lebih jauh, Luoping mengambil kesempatan untuk menarik kekuatan jiwa di depannya. Sambil berpikir, dia langsung menarik kekuatan jiwa. Tepat ketika Luoping hendak pergi, sebuah tangan batu besar turun dari langit. Itu tiba di atas kepalanya dalam sekejap dan mengepal tanpa ragu-ragu. Pada saat kritis ini, wajah Luoping dipenuhi dengan keterkejutan. Sambil berpikir, ruang di sekitarnya tiba-tiba sedikit terdistorsi, menyebabkan telapak tangan batu yang hendak berdekatan berhenti sejenak. Menggunakan waktu ini, Lei Guang di sekitar Luoping bersinar. Dia langsung menggunakan thunderbolt flash dan muncul beberapa puluh kilometer jauhnya. Pada saat yang sama, Raja Bintang Jianchen melepaskan diri dari pengepungan bebatuan dengan bantuan klon. Dia langsung menggunakan teleportasi dan muncul di samping Luoping. Ayo pergi. Suara Luoping terdengar. Keduanya langsung menghilang dari tempatnya berada. Di saat yang sama, cermin bercahaya, pedang elemental, dan klon di wilayah gravitasi juga lenyap. Mereka telah dipanggil kembali oleh Luoping. Kembalikan Ibu Pertiwi kepadaku. Aku sudah melindunginya begitu lama. Bagaimana aku bisa membiarkanmu memanfaatkannya? Suara lelaki tua yang nyaris gila itu terdengar dari wilayah gravitasi. Di saat yang sama, dia tiba-tiba menghilang dari tempatnya berada. Ark. Ratapan menyakitkan terdengar, dan sosok lelaki tua gemuk itu muncul kembali. Namun, dia seperti layang-layang dengan tali putus, dan dia langsung dikirim terbang sejauh beberapa ratus kaki. Baru setelah itu dia berhasil menstabilkan tubuhnya, dan dia terhuyung untuk berdiri tegak. Uhuk-uhuk. Sial. Kalau bukan karena segel yang ada pada kita, aku pasti sudah menguliti mereka berdua, umpat lelaki tua itu. Pria tua gemuk itu mengumpat sebelum menyeret tubuhnya yang terluka parah dan menghilang ke dalam kehampaan dengan ekspresi enggan di wajahnya. Seluruh zona gravitasi kembali normal. Namun, zona gravitasi empat kali semula kini telah kembali normal. Itu bukan lagi zona berbahaya. Tentu saja, masih ada lelaki tua pseudo-imortal setengah langkah di wilayah gravitasi. Begitu seorang penyusup menemuinya, dia akan menjadi keberadaan yang menakutkan. Fiu, hampir saja. Jika aku terlambat, orang tua itu akan menggunakan serangan pamungkasnya. Untuk saat ini, karena dia tidak bisa meninggalkan jurang hitam tanpa batas, dia hanya bisa tinggal di sana dan melampiaskan amarahnya. Luoping menghela nafas secara emosional setelah dia dan Raja Bintang Jianchen muncul di luar jurang hitam yang tak terbatas. Aku tidak mengira kalau lelaki tua itu akan sekuat itu. Meskipun dia tidak mengubah Yuan sejatinya menjadi kekuatan Yuan abadi, namun tingkat pengolahannya sangat hebat. Dia jauh lebih kuat daripada Dewa Semuh setengah langkah biasa. Jika bukan karena cermin harta karun tenang cerah dari Master Sekte dan Pedang Ilahi Lima Elemen yang menekan kekuatan sesepuh, saya khawatir akan jauh lebih sulit bagi kita untuk mendapatkan tanah berat Ibu Pertiwi. Saya tidak berpikir bahwa saya tidak akan banyak membantu kali ini. Sungguh memalukan. Bintang Raja Jianchen sangat terkejut dengan budidaya orang tua itu. Menurutnya, jika bukan karena dua senjata yang dipanggil Luoping, mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ibu Pertiwi. Lagipula, akan sulit baginya menghentikan serangan orang tua itu sendirian. Mustahil baginya untuk menyediakan waktu. Luoping menggelengkan kepalanya saat mendengar itu. Dia berkata, Kamu salah, Raja Bintang Jianchen. Meskipun kedua senjataku cukup kuat, itu tidak cukup bagiku untuk membuat orang tua itu sibuk. Jika kamu tidak ada di sana, orang tua itu pasti akan menggunakan seluruh kekuatannya. Kekuatan melawanku. Justru karena keberadaanmu, lelaki tua itu harus mengkhawatirkanmu, memaksanya mengalihkan sebagian kekuatannya untuk berurusan denganmu. Dengan begitu, aku akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan Ibu Pertiwi dengan sukses. Kamu adalah orang yang paling penting, atau aku tidak akan membawamu ke sini. Kamu telah berkontribusi paling besar untuk mendapatkan Ibu Pertiwi kali ini. Luoping tidak setuju dengan pendapat Raja Bintang Jianchen karena mustahil baginya mendapatkan Ibu Pertiwi tanpa Raja Bintang Jianchen. Lagi pula, lelaki tua itu terlalu kuat. Bahkan jika dia mengendalikan dua senjata ampuh pada saat yang sama, dia tidak akan mampu membuat lelaki tua itu takut padanya. Namun, Bintang Raja Jianchen berbeda. Selain telah mencapai tahap Grand Ascension, dia telah menyegel sejumlah besar energi jiwa di pedangnya. Terlebih lagi, dia adalah seorang pendekar pedang, jadi serangannya sangat menakutkan. Bahkan orang tua itu harus memperlakukan lawan seperti itu dengan serius. Justru karena inilah Luoping dan Raja Bintang Jianchen berhasil mendapatkan Ibu Pertiwi dengan kerja sama tim mereka. Bintang Raja Jianchen tersenyum ketika mendengar kata-kata Luoping. Dia berkata, Baiklah, dari apa yang dikatakan Ketua Sekte, saya datang ke sini bukan tanpa alasan. Saya telah melakukan pelayanan yang baik. Sepertinya Ketua Sekte harus mempertimbangkan bagaimana memberi penghargaan kepada saya. Bintang Raja Jianchen juga mulai bercanda. Tidak masalah. Begitu kita kembali ke Sekte, secara alami aku akan memberimu hadiah. Aku yakin kamu akan sangat tertarik dengan hadiahku. Luoping berkata sambil tersenyum. Melihat bagaimana Luoping benar-benar memperlakukannya dengan sangat serius dan bertindak begitu misterius, Raja Bintang Jianchen mulai bertanya-tanya apa yang akan diberikan Luoping kepadanya. Dia sangat tertarik. Kalau begitu aku sangat menantikannya. Kata Raja Bintang Jianchen. Keduanya tidak berkata apa-apa lagi. Mereka melihat jurang hitam tak terbatas di depan mereka lagi, dan kemudian langsung menggunakan teknik teleportasi untuk meninggalkan tempat ini. Dalam Sekte Ilahi Seratus Sungai. Luoping dan Raja Bintang Jianchen langsung muncul di depan pintu masuk miriat Flows Hall. Setelah itu, mereka berpisah dan mengurus urusan mereka masing-masing. Luoping terbang dan segera tiba di lokasi ruang budidaya rahasia. Dia menunggu di luar kamar beberapa saat sebelum pintu dibuka dan dia segera masuk. Sesosok cantik duduk di dalam ruangan. Itu adalah Ni Yue. Ni Yue memandang Luoping saat dia masuk. Wajah cantiknya menjadi sangat dingin. Yue, R. Bagaimana? Apakah kesengsaraan surgawimu akan segera tiba? Ketika saya menghubungi Anda beberapa hari yang lalu ketika saya kembali, Anda mengatakan bahwa Anda berada pada titik penting dalam kultifasi Anda dan tidak nyaman bagi Anda untuk menemui saya. Apa yang terjadi? Sebelum Luoping mendekati Ni Yue, dia mulai bertanya dengan tergesa-gesa. Suaranya dipenuhi kekhawatiran. Apa yang telah terjadi? Anda harus bertanya pada diri sendiri hal memalukan apa yang telah Anda lakukan. Apakah kamu tidak tahu? Kamu terus mengatakan bahwa kamu tidak akan mengadakan pernikahan denganku sampai siu-siu bangun, dan kamu juga tidak akan melakukannya denganku, tapi bagaimana dengan sekarang? Kau benar-benar melakukannya dengan wanita lain. Dan Anda telah melakukannya dengan sukarela, tanpa berhenti terlalu lama. Apakah kamu tidak mengecewakanku dengan melakukan ini? Apakah kamu tidak mengecewakan siu-siu dengan melakukan ini? Kata-kata Ni Yue membuat Luoping menghentikan langkahnya. Kepalanya menunduk dan dia membeku di tempat. Hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Pada saat ini, Luoping dapat dikatakan telah benar-benar kehilangan pemikiran rasional dan penilaiannya. Dia tidak menyangka bahwa masalah yang dia pikir telah dia sembunyikan dengan baik akan terungkap dengan mudah. Kamu pasti bertanya-tanya kenapa aku tahu tentang ini kan? Apakah Anda lupa tentang telepati di antara kita? Saat kamu bercinta dengan wanita lain, kamu pasti sangat bahagia dan santai. Kamu tidak memiliki kewaspadaan atau kehatian sedikitpun. Kamu bahkan tidak mengambil inisiatif untuk menutup telepati di antara kita. Tidak masalah jika Anda bersenang-senang di luar. Saya langsung merasakan situasi di ruang rahasia ini pada saat itu, yang menyebabkan masalah dalam kultivasi saya. Butuh waktu lama untuk pulih sebelum akhirnya pulih sepenuhnya. Jika itu terjadi beberapa hari kemudian, itu akan menjadi hari kesengsaraan surgawi. Bagaimana menurut Anda? Apakah Anda ragu dengan semua yang saya katakan? Niue tidak menunggu Luoping bertanya dan langsung memberitahunya mengapa dia tahu tentang masalah ini. Itu sepenuhnya disebabkan oleh telepati khusus di antara mereka berdua. Pada akhirnya, Niue langsung menanyai Luoping. Dia ingin melihat apakah Luoping mau mengakuinya. Faktanya, hatinya dipenuhi keraguan saat ini. Dia tidak mengerti apa yang dialami Luoping sebelumnya. Bagaimanapun juga, Luoping selalu teliti dan bijaksana. Selain itu, dia punya banyak trik dan kuat. Dia seharusnya tidak ceroboh dan tidak bermoral. Lebih penting lagi, perasaan Luoping terhadap Chen Siu-Siu tidak dapat digantikan olehnya. Sebelumnya, Luoping telah memutuskan bahwa sebelum Chen Siu-Siu bangun, dia tidak akan menikahi Niue dan berlatih kultivasi ganda yin dan yang. Dan sekarang, Luoping sebenarnya bersama wanita lain di luar. Bagaimana ini tidak membuat Niue merasa tidak percaya dan curiga? Dengan tatapan curiga dan marah, Niue dengan dingin menunggu jawaban dan penjelasan Luoping. Setelah mendengar ini, Luoping menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia sepertinya memahami semua yang ada di hatinya. Tampaknya pada saat itu, itu pasti karena iblis hatiku yang bertindak. Dalam situasi di mana aku tidak sadarkan diri, aku tidak memikirkan tentang telepati antara Yue-R dan aku. Hal ini memungkinkan Yue-R untuk merasakan perasaanku. Skandal. Saya tidak menyangka hal itu akan menimbulkan masalah pada kultivasi Yue-R. Sepertinya luka dalam yang dialaminya tidak ringan. Kali ini, saya benar-benar tidak bisa memaafkan. Luoping diam-diam berpikir dalam hatinya. Dia tidak berani menghadapi Niue di depannya. Namun, jika dia tidak menghadapinya sekarang, akan lebih sulit lagi menghadapinya di masa depan. Yue-R, aku benar-benar minta maaf. Apa yang kamu katakan itu benar. Aku telah melakukan sesuatu yang mengecewakanmu dan siu-siu. Perilakuku tidak bisa dimaafkan. Namun, saya tetap berharap Anda dapat mendengarkan penjelasan saya. Berikan saya kesempatan untuk menebusnya. Saya sebenarnya tidak melakukannya dengan sengaja. Suara Luoping penuh dengan rasa menyalahkan diri sendiri dan ketidakberdayaan. Meski perilakunya tidak bisa dimaafkan, dia tetap ingin menjelaskan. Baiklah, aku akan mendengarkan penjelasanmu. Mari kita lihat apa yang sebenarnya terjadi hingga membuatmu begitu pasif. Niue tidak ragu sedikitpun dan langsung mengizinkan Luoping untuk mulai menjelaskan. Lagipula, dia juga ingin tahu alasan di baliknya. Ketika Luoping mendengar ini, dia segera menjelaskan situasinya tanpa ragu-ragu, termasuk bagaimana dia diracuni oleh bubuk senyuman pria di perahu void. Setelah itu, dia dan Muning Siang dipindahkan ke void bot miliknya. Ketika dia mencoba untuk mengatasi racun bubuk, iblis hatinya tiba-tiba bertindak, dan dia dan Muning Siang memiliki budidaya ganda yinyang. 824. Luoping menceritakan semuanya dalam satu tarikan nafas, tanpa menyembunyikan apapun, karena di dalam hatinya, dia tidak ingin menyembunyikan apapun sama sekali. Itu hanya karena masalah ini terlalu absurd dan tidak bisa dimaafkan, jadi dia tidak berani mengaku pada Ni Yue sebelumnya. Pada saat ini, karena Ni Yue mengetahui masalah ini, ada perasaan lega di hatinya. Ketika dia selesai membicarakan segalanya, dia menjadi lebih santai, dan sebuah batu besar yang tergantung di hatinya diturunkan. Selama narasinya, mata Luoping tidak pernah lepas dari Ni Yue. Dia ingin memahami perubahan ekspresi Ni Yue dengan jelas dan melihat betapa marahnya pihak lain. Namun, yang mengejutkannya, meskipun ekspresi Ni Yue terlihat sangat bermartabat dan pahit, tidak ada sedikitpun kemarahan. Hal ini membuat Luoping memiliki keraguan di dalam hatinya. Dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ni Yue, dan perasaan tidak nyaman muncul di hatinya. Setelah mendengarkan narasi Luoping, Ni Yue memahami segalanya. Meskipun ekspresinya tampak normal, hatinya sangat terkejut. Dia sebenarnya punya iblis hati. Tampaknya orang yang melepaskan kedua masa udara itu pastilah pembangkit tenaga listrik dengan basis budidaya yang tinggi. Kalau tidak, akan sulit untuk bersembunyi dari kekuatan perasaan rohaninya. Terlebih lagi, dia sekarang memiliki kekuatan jiwa, tapi dia tidak memperhatikan dua masa udara tersebut. Dia pasti memiliki metode penyembunyian yang sangat cerdik. Di bawah kendali iblis hati, tidak mengherankan jika dia tidak memiliki kewaspadaan dan kehati-hatian sedikitpun. Ditambah dengan bubuk racun kuat dari senyuman pria itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat Daceng pun akan menemukannya. Sulit untuk ditolak. Dalam hati niyue, dia menebak tentang iblis hati luoping. Karena luoping dikendalikan oleh iblis hati, dia juga merasa itu bisa dimengerti. Meski bisa dimaklumi, hatinya masih sangat marah. Bagaimanapun, dia sangat mencintai luoping, tetapi luoping memiliki kultivasi ganda dengan seorang wanita yang tidak dia kenal. Saya yakin apa yang Anda katakan itu benar. Jika bukan karena iblis hati yang mengendalikan pikiran Anda, Anda tidak akan pernah melakukan ini. Tapi percaya adalah percaya, bagaimanapun juga, banyak hal telah terjadi. Kamu masih merasa kasihan padaku dan siu-siu, jadi aku tidak akan memaafkanmu begitu saja. Baiklah, aku akan berkultivasi. Kamu harus keluar. Niue jelas tidak berniat memaafkan luoping dengan mudah. Dia langsung menggunakan kultivasi sebagai alasan dan memintanya pergi. Yue, aku tahu sulit bagimu untuk menerima dan memaafkan masalah ini dalam waktu singkat. Aku tidak akan memaksakannya, tapi aku ingin tahu, kapan kesengsaraanmu akan datang. Pada saat kritis ini, kamu benar-benar tidak boleh membiarkan masalah ini mempengaruhi kesengsaraanmu karena aku. Jika kamu mengembangkan iblis batinnya karena ini, akan lebih merepotkan ketika saatnya tiba. Luoping tidak segera pergi. Sebaliknya, dia bertanya tentang kesengsaraan Niue, karena ketika dia kembali terakhir kali, dia merasakan melalui telepati bahwa kesengsaraan Niue datang lebih awal daripada kesengsaraannya. Hanya saja dia tidak tahu waktu spesifiknya. Sekarang Niue tahu tentang masalah antara dia dan Muning Siang, bisa dikatakan itu sangat berbahaya. Lagi pula, meskipun dia bisa membantu Niue melawan kesengsaraan lainnya, begitu iblis hati muncul, dia harus menghadapinya sendirian. Dia tidak punya cara yang lebih baik. Oleh karena itu, yang dia khawatirkan sekarang adalah Niue menganggap masalah ini terlalu serius dan tidak bisa melepaskannya secepat mungkin. Kesengsaraan akan datang dalam tiga hari. Jangan khawatir, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk melupakan masalah ini. Saya tidak akan membiarkan hal itu memengaruhi kesengsaraan saya. Niue menjawab pertanyaan Luoping dengan nada datar. Namun, Luoping masih khawatir. Bagaimanapun juga, dia tahu karakter Niue. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa setelah bertahan dan menunggu begitu lama, pada akhirnya seorang wanita asing akan mengalahkan saya. Muning Siang, bukan hanya tingkat pengolahannya yang telah mencapai tahap akhir dari alam Dongsu, namun dia juga merupakan presiden dari kamar dagang Feng Yun. Sepertinya dia diberkati oleh keberuntunganmu. Untungnya, kamu telah menyegel bagian itu dari ingatannya. Kalau tidak, aku khawatir dia pasti akan menempel padamu. Sepertinya kamu sangat populer di kalangan wanita. Sebelum Luoping dapat berbicara, Niue terus berbicara. Nada suara Niue penuh emosi tentang situasi Muning Siang. Bagaimanapun, budidaya dan status Muning Siang bisa dikatakan meningkat karena Luoping. Untuk waktu yang lama, semua orang sangat terkejut dengan keberuntungan Luoping. Siapapun yang memiliki hubungan dengan Luoping pada dasarnya bisa mendapatkan banyak keuntungan. Baik dalam hal budidaya atau status, semuanya meningkat dengan sangat lancar. Sekarang, kultivasi Muning Siang telah meningkat pesat hanya karena dia melakukan kultivasi ganda dengan Luoping. Dia telah menjadi presiden kamar dagang Feng Yun, yang sangat representatif. Pada akhirnya, Niue tidak lupa mengejek Luoping dengan marah. Bagaimanapun, dalam narasi Luoping, dia tidak menghindari menyebutkan perasaan Muning Siang padanya. Sebelumnya, Niue telah melakukan kontak dengan wanita seperti Sue Fang Fang, Zhong Sueru, dan Ku Singer dari Alam Fana. Tentu saja, dia tahu bahwa wanita-wanita ini mengagumi Luoping. Karena itulah kata-kata Niue barusan sepertinya memuji Luoping, tapi nyatanya, dia hanya mengejeknya. Ahem, Yuer, karena kamu perlu berkultivasi sekarang, aku akan keluar dulu. Aku akan berjaga di luar sampai kesengsaraan surgawimu datang. Merasakan ketidakpuasan dalam nada bicara Niue, Luoping segera membiarkannya berkultivasi. Dia berbalik dan meninggalkan ruang rahasia. Melihat Luoping pergi, Niue tidak banyak bicara. Namun, saat dia melihat punggung Luoping, ada banyak kesedihan dan ketidakberdayaan. Setelah sosok Luoping meninggalkan ruang rahasia, Niue mengalihkan pandangannya. Dia berencana untuk menenangkan diri dan mengatur pernapasannya. Dia ingin mencapai kondisi terbaik dalam tiga hari ini untuk menyambut datangnya kesengsaraan surgawi. Namun, sekeras apapun dia berusaha, hatinya tidak bisa tenang. Pesan telepati dari Luoping saat dia berkultivasi ganda dengan muning siang akan selalu muncul. Meskipun dia gagal lagi dan lagi, Niue tidak memilih untuk meninggalkan ruang rahasia. Lagi pula, jika dia keluar, dia harus menghadapi Luoping. Lebih baik tinggal di ruang rahasia. Dalam keadaan ini, Niue telah tinggal di ruang rahasia selama tiga hari. Di luar ruang rahasia, Luoping juga banyak berpikir dan tidak bisa tenang. Di satu sisi, ia sangat menyesali perbuatannya. Di sisi lain, dia sangat khawatir dengan kesengsaraan surgawi Niue yang akan datang. Bagaimanapun, kekuatan kesengsaraan iblis batin sangat menakutkan. Jika seseorang tidak berhati-hati, nyawanya akan terancam. Bahkan Luoping tidak memiliki kemampuan untuk menghentikannya. Bahkan jika dia memiliki sarana untuk menyelamatkan nyawa Niue, itu akan mempengaruhi kesengsaraan surgawi Niue. Oleh karena itu, hati Luoping masih sangat khawatir dan kusut. Selain itu, pada periode waktu sebelumnya, banyak ahli di seluruh domain budidaya telah jatuh di bawah kesengsaraan surgawi ketika mereka melewati kesengsaraan surgawi. Hal ini membuatnya semakin gelisah. Tentu saja, ada banyak yang meninggal dalam kesengsaraan surgawi, tetapi ada juga yang berhasil melewati kesengsaraan surgawi. Luoping mengenal orang-orang ini dan pernah berhubungan dengan mereka sebelumnya. Karena Luoping memiliki gerbang surga yang mendalam, dia dapat berkultivasi dengan sangat cepat. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka bahwa bakat kultivasinya sangat tinggi. Murid-murid terkemuka seperti Gong Ziyu, Guang Kuan Ziyu dan Ni dan dari sekte kelas 1 adalah para jenius sejati dengan bakat kultivasi. Selain itu, lingkungan budidaya mereka sangat baik, dan sumber daya budidaya mereka sangat melimpah. Kecepatan kultivasi mereka selalu membuat iri. Sampai kemunculan Luoping, kutukan ini telah dipatahkan. Namun, karena datangnya kesengsaraan surgawi, setiap sekte telah berupaya keras untuk membina murid-murid mereka. Mereka tidak menahan diri sama sekali dan tidak mengeluarkan biaya apapun. Dalam keadaan seperti itu, kecepatan kultivasi Gong Ziyu dan yang lainnya meningkat sekali lagi. Ketika kesengsaraan surgawi tiba, banyak dari mereka telah mencapai alam Dong Su akhir. Setelah kesengsaraan surgawi, bahkan ada beberapa yang telah mencapai tahap menjalani kesengsaraan surgawi. Selama Luoping pergi ke dunia Sunyi, Gong Ziyu, Guang Kuan Ziyu, Ye Lin dan Ni dan semuanya mengalami kesengsaraan surgawi satu demi satu. Mereka berempat bisa dikatakan jenius. Oleh karena itu, kesengsaraan surgawi mereka menyebabkan keributan besar di seluruh domain budidaya. Ini karena kesengsaraan surgawi mereka semuanya adalah 99 kesengsaraan petir ungu. Itu jauh lebih kuat daripada kesengsaraan surgawi yang dialami Jian Chen dan Kaisar Iblis Rubah Surgawi. 99 kesengsaraan petir ungu memiliki total 81 kesengsaraan surgawi. Peluang berhasil mengatasinya bisa dikatakan sangat kecil. Kultifator yang dapat memicu kesengsaraan surgawi sangatlah jarang. Bagaimanapun, 99 kesengsaraan petir ungu adalah kesengsaraan surgawi yang paling kuat sejak Kaisar Manusia Kuno. Tapi sekarang, Gong Ziyu dan tiga orang lainnya tidak hanya menjalani 99 kesengsaraan petir ungu, tetapi semuanya benar-benar berhasil. Ini bahkan lebih tidak terbayangkan. Meskipun kesengsaraan surgawi sangat kuat, keempatnya sangat kuat. Ditambah dengan fakta bahwa identitas mereka tidak sederhana, organisasi mereka telah memberikan bantuan yang cukup untuk membantu mereka mengatasi kesengsaraan surgawi. Akibatnya, meskipun kesengsaraan surgawi sangat berbahaya dan menggetarkan jiwa, mereka berempat mengandalkan kekuatan mereka yang kuat dan banyak teknik brilian untuk mengatasi semua kesengsaraan surgawi. Mereka telah berhasil mencapai tahap Grand Ascension. Hal semacam ini sangat jarang terjadi dalam sejarah domain budidaya. Pada dasarnya mustahil hal itu terjadi pada saat yang bersamaan. Kini setelah hal itu terjadi, banyak orang mulai berspekulasi. Setelah mengetahui bahwa Presiden Kian dari Kamar Dagang Angin dan Awan telah mengungkap identitasnya, beberapa ahli di domain budidaya menyadari bahwa ada masalah. Mungkin domain budidaya secara bertahap menuju kehancuran dan tidak jauh dari kehancuran total. Akibatnya, situasi saat ini seperti sinar matahari terbenam yang terakhir. Tiba-tiba, begitu banyak orang jenius muncul. Sementara semua orang terkejut, mereka juga menantikan kesengsaraan surgawi yang menimpa orang-orang ini. Lagi pula, masih ada enam orang jenius yang tersisa dari sepuluh besar peringkat pembantaian iblis. Mereka semua jenius dalam budidaya yang menakjubkan. Semua orang menduga bahwa kesengsaraan surgawi dari enam orang ini pasti adalah 99 kesengsaraan petir ungu. Begitu banyak 99 kesengsaraan petir ungu telah muncul dalam waktu sesingkat itu. Tampaknya domain budidaya benar-benar menuju kehancuran. Sepertinya kesengsaraan surgawi UER juga akan seperti ini. Jika hanya itu, maka tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Lebih baik jika kesengsaraan iblis batin tidak muncul. 825 Tiga hari kemudian, di Pulau Nagasuci di wilayah laut, Raja Iblis Rubah Surgawi dan Duyi berdiri di luar gua dan melihat kekejauhan dengan cemas. Mereka tidak berkedip dan tampak sangat fokus. Setelah menunggu lama, keduanya tiba-tiba mengendurkan alis dan terbang dengan tidak sabar. Di seberang mereka, banyak juga sosok yang terbang di atasnya. Di antara orang-orang ini, dua orang di depan adalah Luoping dan Niue. Di belakang mereka ada Jiveyang dan beberapa tetua dari sekte 100 sungai. Pada saat ini, mereka semua ada di sini untuk menyaksikan kesengsaraan surgawi Niue. Nenek kakek. Begitu mereka mendekat, Niue menyapa mereka berdua. Niue tentu saja sangat senang dengan kemunculan kakeknya yang tiba-tiba. Lagi pula, neneknya sudah lama bersedih dan akhirnya dia bisa menunggu orang yang dia rindukan di hatinya. Terlebih lagi, sekarang dia memiliki satu kerabat lagi, Niue bisa merasakan lebih banyak perhatian dan kehangatan. Ini sangat penting baginya, yang telah kehilangan orang tuanya. Niue, jangan berkata apa-apa lagi. Aku sudah menemukan pulau terpencil untukmu. Ayo segera pergi. Raja Iblis Rubah Surgawi terdengar sangat cemas dan mendesak Niue. Baik, nenek. Melihat ini, Niue tentu saja tidak keberatan. Oleh karena itu, dengan bantuan Duyi, dia langsung menggunakan skill teleportasi dan membawa semua orang pergi, menghilang di tempat. Di pulau terpencil yang jauh dari pulau Nagasuci, semua orang muncul di waktu yang bersamaan. Kemudian, Raja Iblis Rubah Surgawi memandang Niue dengan penuh semangat. Yue, R, berhati-hatilah. Aku yakin kamu pasti bisa melewati kesengsaraan surgawi dengan sukses. Raja Iblis Rubah Surgawi berkata dengan semangat. Karena tripod emas Luoping, dia tidak memiliki keraguan tentang kesengsaraan surgawi Niue. Meski begitu, dia tetap khawatir. Nenek, jangan khawatir. Saya pasti akan berhasil. Jawab Niue sambil tersenyum. Oke, Luoping, kamu harus bersiap untuk mengambil tindakan kapan saja. Kaisar Iblis Rubah Surgawi segera menginstruksikan Luoping. Dia tidak tahu tentang hal tidak menyenangkan yang terjadi antara Luoping dan Niue, jadi dia tidak memperlakukan Luoping secara berbeda. Jangan khawatir, Kaisar Iblis Senior. Aku akan melakukannya. Luoping berkata dengan tegas. Oleh karena itu, Niue terbang langsung ke tengah pulau terpencil. Dia melepaskan seluruh kekuatannya dan menunggu kesengsaraan surgawi datang. Segera, sejumlah besar awan hitam tebal muncul di langit di atas pulau terpencil itu. Semakin banyak awan kesusahan berkumpul. Dalam sekejap mata, seluruh pulau terpencil diselimuti oleh mereka, dan mereka masih menyebar ke sekitarnya. Seluruh pulau terpencil menjadi gelap gulita. Ketika awan kesusahan berhenti menyebar, Guntur dan kilat di awan kesusahan telah mencapai tingkat yang mengerikan. Suaranya bisa terdengar jelas bahkan dari jarak jutaan mil. Di kejauhan, Luoping menatap posisi Niue dengan penuh perhatian. Dia yakin bahwa kesengsaraan surgawi Niue pastilah kesengsaraan Guntur Ungu ke-99. Lagi pula, area awan kesusahan Niue kali ini beberapa kali lebih besar dibandingkan dengan Star Monarch Jian Chen dan Heavenly Fox Demon Emperor. Tekanan di awan kesusahan juga lebih ganas dan kuat. Saat semua orang terkejut dan takjub, sambaran petir kesusahan setebal lengan orang dewasa akhirnya mengembun di langit. Ketika semua orang melihat petir kesusahan, mereka semua tidak percaya. Ini karena sambaran petir kesusahan pertama sudah berwarna ungu-murni. Ini karena ketika Gongzi Yu dan yang lainnya menjalani kesengsaraan, mereka semua memilih pulau terpencil dan dilindungi oleh para ahli dari organisasinya masing-masing. Tidak mungkin orang luar bisa mendekati mereka. Akibatnya, tidak ada seorang pun yang secara pribadi menyaksikan kesengsaraan Guntur Ungu 99. Ditambah dengan fakta bahwa Gongzi Yu dan yang lainnya tutup mulut setelah menjalani kesengsaraan, itu membuat banyak orang penasaran. Pada saat ini, semua orang, termasuk Luoping, sangat terkejut setelah menyaksikan kesengsaraan petir dengan mata kepala mereka sendiri. Tidak mungkin. Jika sambaran petir kesengsaraan yang pertama berwarna ungu, bukankah sisanya juga akan berwarna ungu? Seharusnya tidak diragukan lagi. Bagaimanapun, kekuatan kesengsaraan surgawi meningkat secara bertahap. Saya tidak pernah berpikir bahwa kesengsaraan Guntur Ungu 99 akan begitu kuat. Tentu saja, aku ingat ketika Raja Bintang Jianchen menjalani kesengsaraannya, sambaran petir pertama hanya berwarna biru. Lambat laun berubah menjadi ungu menjelang akhir. Ya, dibandingkan dengan kesengsaraan Guntur Ungu 99, kesengsaraan Guntur Ungu 99 tidak hanya meningkatkan jumlah sambaran petir kesusahan. Bahkan kekuatan setiap sambaran petir kesusahan telah meningkat banyak. Chi Fe Yang dan Game Head berdiskusi sambil melihat petir kesusahan ungu di langit. Saat mereka berdua sedang berbicara, sambaran petir kesengsaraan turun tanpa ragu-ragu. Ia merobek langit dan tiba di lokasi Ni Yue dalam sekejap. Menghadapi petir kesusahan ungu yang kuat, Ni Yue sangat terkejut, tapi dia tidak terlalu khawatir. Bagaimanapun, ini hanyalah sambaran petir kesengsaraan yang pertama. Kekuatannya tidak terlalu dahsyat. Ni Yue melepaskan kekuatan Yin tertinggi yang sangat kuat dari tubuhnya. Itu memblokir petir kesusahan di langit dan kemudian mulai melemahkan kekuatan petir kesusahan. Kekuatan tertinggi Yin sangat kuat. Di bawah kendali Ni Yue, kekuatan serangannya juga sangat menakutkan. Dalam sekejap mata, petir itu telah melemahkan sebagian besar petir kesengsaraan. Itu berubah menjadi sambaran petir yang menembus ruang sekitarnya. Pada saat ini, Ni Yue tiba-tiba melepaskan sembilan ekor rubahnya dan mulai menyerap energi petir di sekitarnya. Kecepatannya juga sangat cepat. Jika dia ingin mencapai pencapaian besar dalam cahaya ilahi sembilan warna, dia harus menggabungkan sembilan lampu sepenuhnya ke dalam sembilan ekor rubahnya. Saat ini, dia masih kehilangan tiga ekor terakhir. Jika dia menggunakan metode normal untuk menggabungkannya secara perlahan, itu pasti akan memakan banyak waktu. Namun, jika dia menggunakan metode khusus, dia bisa menyelesaikannya lebih awal. Saat ini, petir memenuhi ruang di sekitarnya. Selama dia menggunakan kekuatan petir yang kuat untuk menyerang ekor rubah, dia akan mampu mempercepat perpaduan tiga ekor rubah dengan tiga lampu. Adapun enam ekor rubah yang telah menyatu, mereka juga bisa menjadi lebih kuat dan lebih kental di bawah pengaruh petir. Dalam keadaan seperti itu, Ni Yue dengan cepat menyelesaikan petir kesusahan pertama. Kemudian, dia menyambut petir kesusahan kedua. Melihat Ni Yue menghadapinya dengan relatif mudah, Kaisar Iblis Rubah Surgawi, Luo Ping, dan yang lainnya dikejauhan sedikit lega. Adapun Boyi dan yang lainnya, mereka benar-benar dikejutkan oleh kekuatan petir kesusahan. Melihat petir kesusahan yang lebih kuat dari yang sebelumnya, mereka sangat takjub. Kesengsaraan surgawi yang langka bisa dikatakan sangat langka. Karena mereka cukup beruntung untuk menyaksikannya, tentu saja mereka tidak akan melewatkan satu bagian pun. Mereka semua memandanginya dengan saksama. Di bawah pengawasan penonton, Ni Yue menetralkan lebih dari sepuluh sambaran petir satu demi satu. Kemudian, dia menggunakan sembilan roda cahaya ekstrim dan armor berlapis api ungu untuk memblokir lebih dari tiga puluh sambaran petir kesusahan secara berurutan. Pada saat ini, setengah dari petir kesusahan telah muncul. Kekuatan petir kesusahan juga meningkat ke tingkat yang mengerikan. Itu bukan lagi sesuatu yang bisa dilawan oleh senjata spiritual tingkat sembilan. Oleh karena itu, Ni Yue akhirnya mengeluarkan pantom Moon Saber. Bagaimanapun, pedang ini adalah senjata peri. Itu cukup untuk menahan petir kesusahan berikutnya. Setelah sekian lama melakukan pengorbanan, Ni Yue menjadi sangat ahli dalam penggunaan pedang bulan hantu. Kekuatan yang ditampilkannya juga menjadi semakin kuat. Sebelumnya, dengan bantuan kekuatan petir, sembilan ekor rubahnya telah terintegrasi sepenuhnya dengan sembilan lampu. Terlebih lagi, mereka telah diringkas hingga tingkat ekstrim. Kekerasan ekornya telah melampaui tingkat senjata spiritual tingkat sembilan. Sungguh luar biasa. Dalam keadaan seperti itu, Ni Yue masih sangat yakin akan kesengsaraan surgawi berikutnya. Meskipun Luo Ping memiliki tripod emas, di dalam hatinya, dia sebenarnya tidak ingin bergantung pada Luo Ping untuk membantunya melewati kesengsaraan surgawi. Sebagai tuan muda klan iblis, dia awalnya adalah orang yang sombong dengan harga diri yang kuat. Setelah bertemu Luo Ping, dia melihat kekuatan kultifasi Luo Ping meningkat pesat dan telah meninggalkannya. Meskipun dia dengan tulus berbahagia untuk Luo Ping, di dalam hatinya, dia juga kecewa dan tidak mau. Dia tidak ingin tertinggal di belakang Luo Ping, dia juga tidak ingin bertahan hidup di bawah perlindungan Luo Ping. Apa yang ingin dia lakukan adalah bekerja keras dalam kultifasi dan mencoba yang terbaik untuk mengurangi kesenjangan antara dirinya dan Luo Ping. Adapun kesengsaraan surgawi, dia secara alami ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewatinya dengan sukses. Dia sama sekali tidak ingin Luo Ping menggunakan tripod emas untuk membantunya. Kebetulan setelah kejadian antara Luo Ping dan Muning Siang, dia masih memiliki kebencian di hatinya. Oleh karena itu, dia menahan nafas dan berusaha melewati kesengsaraan surgawi dengan sukses. Saya tidak percaya bahwa saya tidak dapat melewati kesengsaraan surgawi ini dengan kekuatan saya sendiri. Hati Niue sangat kuat. Kemudian, dia melihat guntur kesengsaraan surgawi yang jatuh dari langit. Dia mengendalikan pantom Mun Sabre untuk melepaskan cahaya bulan yang terang yang berubah menjadi lapisan batas pertahanan tebal di atas kepalanya. Guntur kesengsaraan surgawi yang sangat tebal itu mencapai batas pertahanan. Guntur kesengsaraan surgawi berwarna ungu tua yang awalnya tebalnya ratusan kaki tidak mengguncang batas pertahanan sama sekali. Di atas batas pertahanan, cahaya terang tiba-tiba dilepaskan dan menyerang ke atas. Itu secara langsung menghancurkan guntur kesengsaraan surgawi yang kuat menjadi pecahan guntur kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya. Fragmen guntur kesengsaraan surgawi ini kemudian diserap oleh sembilan ekor rubah yang dilepaskan oleh Niue dan terus memadatkan ketangguhan ekor rubah. Niue bermaksud memadatkan ketangguhan sembilan ekor rubah ke tingkat senjata abadi dalam sekali jalan. Dengan cara ini, akan sangat bermanfaat bagi kekuatannya. Selain itu, kekuatan Yin ekstrim yang dia kembangkan sebenarnya dapat dikonsolidasikan dan ditingkatkan dengan bantuan kekuatan halilintar. Bagaimanapun juga, kekuatan petir berasal dari yang ekstrim dan di bawah koordinasi kekuatan Yin dan yang ekstrim, itu sangat membantu peningkatan kekuatan Yin ekstrim. Namun, Niue tidak dapat melakukan dua hal pada saat yang sama dan kekuatan pikiran ilahi belum mencapai tingkat itu. Dia hanya bisa memilih untuk memadatkan sembilan ekor rubah terlebih dahulu. Dengan pertahanan Tabre, Niue melawan guntur kesengsaraan surgawi berikut dengan mudah. Tepat setelah dia melawan lebih dari 10 guntur kesengsaraan surgawi berturut-turut, fluktuasi spasial yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di kehampaan di sekitar pulau terpencil, yang menarik perhatian Luoping, Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan yang lainnya. 826. Tepat ketika Luoping dan yang lainnya telah bubar, banyak kultifator muncul dari fluktuasi spasial dalam kehampaan. Banyak dari mereka memiliki kultifasi yang mendalam. Ketika semua orang muncul, mereka sebenarnya menempati sebagian besar kekosongan di sekitar pulau terpencil. Setidaknya ada beberapa ribu orang. Setelah orang-orang ini muncul, para kultifator dengan kultifasi mendalam semuanya melihat ke arah lokasi di mana Niue sedang menjalani kesengsaraannya. Masing-masing dari mereka terkejut dan takjub. Setelah beberapa saat, ekspresi mereka berubah menjadi ganas lagi. Niat membunuh di wajah mereka terungkap. Kemudian, mereka mengalihkan pandangan ke Luoping dan yang lainnya. Di belakang orang-orang ini berdiri sejumlah besar kultifator di tahap golden elixir dan tahap jiwa yang baru lahir. Orang-orang ini tidak bergerak. Ekspresi mereka serius dan mata mereka dingin. Menyadari bahwa orang-orang ini sedang menatapnya, Luoping berkata, saya tidak menyangka bahwa Anda akan memilih untuk mengambil tindakan saat ini. Sepertinya Anda lelah hidup. Saya rasa kekuatan Anda telah merencanakannya sejak lama. Anda benar-benar berusaha keras hanya untuk menunggu kesempatan ini. Agaknya, tujuan Anda adalah membuat saya kehilangan cinta sejati saya dan mencapai efek balas dendam, kanan. Nada suara Luoping sangat dingin. Matanya menyapu orang-orang di kehampaan satu per satu, melepaskan niat membunuh yang kuat tanpa menyembunyikannya. Master Sekte Luo masih sangat pintar. Anda segera menganalisis niat kami. Namun, kali ini Anda hanya menebak setengahnya dengan benar. Kali ini, kami tidak hanya akan membuatmu kehilangan cinta sejatimu, tapi juga nyawamu. Hanya dengan cara inilah kami bisa menyelesaikan kebencian di hati kami. Di sisi berlawanan, Master Sekte Lembah Pedang Suci, Jian Qing, berkata tanpa menyembunyikan apapun. Di samping Jian Qing berdiri Master Sekte dari Empat Sekte Istana Arai Aneh. Di sekitar mereka ada banyak pembunuh dari Aliansi Pembunuh Dewa dan beberapa ahli dari Aliansi Dewa Keliling. Empat Sekte Istana Arai Mistik dan Lembah Pedang Suci sudah memiliki dendam besar terhadap Luoping. Adapun Aliansi Pembunuh Dewa, selama seseorang bersedia membayar, mereka akan menerima misi apapun. Kali ini, di antara para pembunuh Aliansi Dewa Asura, tiga di antaranya berada di peringkat 10 besar, dan bahkan pembangkit tenaga listrik tahap Daceng Nomor 1 saat ini telah muncul. Beberapa hari yang lalu, di Windcloud City, pembunuh Nomor 1 ini tidak memiliki kesempatan untuk menunjukkan kekuatannya. Kali ini, dia pasti akan menyerang tanpa menahan diri, tidak memberi kesempatan pada Luoping dan yang lainnya. Adapun beberapa individu surgawi dari Aliansi Dewa Individu, mereka juga dijanjikan keuntungan besar oleh lima sekte di Lembah Pedang Suci. Itulah sebabnya mereka bersedia membantu mereka menghancurkan kesengsaraan surgawi Niue. Mereka bermaksud mengambil kesempatan ini untuk membunuh Luoping. Faktanya, para Dewa Tanpa Tubuh sangat menghargai tripod emas Luoping. Mereka datang untuk mengambil tripod emas. Di antara Dewa Tanpa Tubuh ini, tiga dengan basis budidaya tertinggi sebenarnya adalah tiga Dewa Tanpa Tubuh Kesengsaraan. Begitu mereka muncul, mata mereka tertuju pada Duyi. Bagaimanapun, Duyi adalah Dewa Tanpa Tubuh lima kesengsaraan. Biarpun mereka bertiga bergabung, mereka tidak akan bisa melawan sama sekali. Namun, saat ini, mereka tidak memiliki rasa takut sedikitpun. Seolah-olah mereka yakin bisa menghadapi Duyi. Pikiranmu tidak buruk, tapi aku tidak tahu apakah kemampuanmu telah mencapai level itu. Aku khawatir kamu tidak memenuhi syarat untuk membunuhku. Senior Mosang, aku tidak menyangka kita harus bertemu di medan perang setelah hanya beberapa hari berpisah. Nasib benar-benar membuat orang bodoh. Setelah Luoping berbicara dengan Jian King dan yang lainnya, dia segera melihat ke sisi lain. Sesosok berdiri sendirian di sana. Dia mengenakan pakaian seputih salju, memiliki rambut hitam panjang, sepasang mata cerah, dan bibir tipis setajam pisau. Orang ini adalah pembunuh nomor satu dari aliansi Dewa Asura, Mosang, yang dikenal sebagai Raja Penuai Neraka. Meski namanya terdengar sangat mendominasi, dia sebenarnya adalah pria yang tampan. Banyak pria yang mau tidak mau ingin melihat lagi penampilannya yang elegan. Ini karena ada sedikit rasa genit dan kelembutan pada ketampanannya. Ditambah dengan ekspresi dinginnya, hal itu memicu temperamen dinginnya. Sebelumnya, hati Luoping yang suka bergosip sangat terangsang. Dia curiga pihak lain mungkin adalah wanita yang menyembunyikan jenis kelaminnya. Namun, setelah menanyakan beberapa hal kepada Helian Huoqi, dia akhirnya yakin bahwa pria yang lebih tampan dari banyak wanita ini, memang pria yang murni. Penampilan tampan Mosang tidak mempengaruhi kekejamannya sedikitpun. Ketenarannya di aliansi Dewa Asura berada di urutan kedua setelah Helian Huoqi. Bahkan banyak pembunuh aliansi Dewa Asura yang memucat saat menyebut namanya. Oleh karena itu, pada saat ini, tidak ada alam kultivasi yang mendekati Mosang, membuatnya tampak seperti diasingkan. Mo ini selalu mengagumi dan mengagumi Master Sekte Luo. Temperamen Master Sekte Luo sangat mirip dengan Mo ini. Jika Mo ini tidak menjadi seorang pembunuh, saya yakin Anda akan menjadi salah satu dari sedikit teman saya. Aturan dari profesi pembunuh adalah mereka hanya mengakui keuntungan dan bukan manusia. Selama manfaatnya cukup, mereka bahkan tidak akan melepaskan kerabat terdekatnya. Oleh karena itu, Mo ini pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan sedikitpun dalam pertempuran yang akan datang. Nada suara Mosang sebenarnya menunjukkan sedikit ketidakberdayaan. Namun, itu segera digantikan oleh ekspresi mendominasi dan dingin, mengungkapkan pendirian teguhnya dalam misi ini. Luo ini mengerti maksud Senior Mosang. Aku juga merasa sangat menyesal karena kita tidak bisa menjadi teman. Aku khawatir salah satu dari kita pasti akan kalah di sini dalam pertempuran ini. Saya juga merasa sangat disayangkan karena Senior Mosang telah bekerja keras untuk berkultivasi ke tahap Grand Ascension hari ini. Saya rasa ini akan menjadi akhir baginya. Kata-kata Luo Ping dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan yang mendalam. Ini jelas ditujukan pada Mosang. Oh, Master Sekte Luo sepertinya mengatakan bahwa Mosang ini akan mati di sini kali ini. Apakah kamu berpikir bahwa kamu dapat menahan pengepungan begitu banyak ahli hanya dengan sedikit dari kamu? Apalagi masalah terpenting saat ini adalah cinta sejatimu masih menjalani kesengsaraan di kejauhan. Saya yakin dengan karakter setia Anda, Anda pasti tidak akan meninggalkan cinta sejati Anda dan melarikan diri sendirian. Kalau begitu, aku khawatir yang pada akhirnya akan jatuh adalah kamu, bukan? Tatapan Mosang menyapu Luo Ping, Kaisar Iblis Rubah Surgawi, dan yang lainnya saat dia berbicara dengan nada menghina. Mereka telah menugaskan para ahli untuk menangani Du Yi yang terkuat sekalipun. Di antara orang-orang yang tersisa, hanya Kaisar Iblis Rubah Surgawi yang berada di panggung kenaikan besar, sementara sisanya berada di panggung Dong Su. Jika kekuatan ini ingin bersaing dengan Mosang dan yang lainnya, itu seperti melempar telur ke batu. Tidak ada peluang untuk menang. Selain itu, Ni Yue sedang menjalani kesengsaraannya di tengah pulau terpencil. Ini adalah faktor yang paling penting. Selama Ni Yue ada di sini, Luo Ping pasti tidak akan melarikan diri, apalagi Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan Du Yi. Oleh karena itu, selama pertarungan dimulai, yang akan kalah pastilah Luo Ping dan yang lainnya. Mendengar kata-kata Mosang, Raja Bintang Jianxing, Istana Arai Mistik, dan pemimpin empat sekte lainnya semuanya tersenyum sinis, seolah-olah mereka yakin Luo Ping dan yang lainnya pasti akan mati kali ini. Sebaliknya, meskipun Luo Ping, Kaisar Iblis Rubah Surgawi dan yang lainnya penuh kewaspadaan, mereka tidak panik atau takut sedikitpun, seolah-olah mereka tidak merasa putus asa dengan segala sesuatu yang ada di depan mereka. Oh, apakah begitu? Senior Mosang, terima kasih telah memahami saya dengan baik. Namun, kamu masih belum cukup memahamiku. Apakah menurut Anda kami tidak melakukan persiapan yang cukup sebelumnya untuk sesuatu yang penting seperti kesengsaraan UR? Tuan Bintang Jianxing dan yang lainnya berpikir bahwa rencana rahasia mereka sangat rahasia, tetapi kenyataannya, itu sepenuhnya di bawah pengawasan saya. Namun, saya tidak tahu tentang pembantu yang mereka undang. Oleh karena itu, persiapan yang kami lakukan diatur sesuai dengan kubu musuh terkuat. Sekarang sepertinya persiapan kita tidak sia-sia. Saya yakin itu cukup membuat kalian semua tidak bisa kembali. Luo Ping akhirnya berhenti bersembunyi. Dia mengungkapkan sebuah berita yang mengejutkan semua orang. Ekspresi Jianxing Star Lord dan para pemimpin lainnya berubah drastis. Mereka menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Bahkan Mo Sang, yang selalu tenang, tenang, dan suka membunuh, mengamati sekeliling dengan ekspresi terkejut, mencoba mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun, dia tidak merasakan ada yang salah setelah melihat sekeliling. Hal ini membuatnya semakin bingung dan curiga karena dia tahu Luo Ping tidak akan menakuti mereka tanpa alasan. Sekalipun dia ingin mengulur waktu, itu tidak akan banyak gunanya. Bagaimanapun, Ni Yue masih memiliki banyak petir kesengsaraan yang tersisa. Tindakan Luo Ping tidak akan mampu menyelamatkan mereka dari krisis. Dengan kata lain, kemungkinan besar Luo Ping telah melakukan persiapan sebelumnya. Adapun apakah dia sekuat yang dia katakan, itulah yang menjadi perhatian Mo Sang, Raja Bintang Jianxing dan yang lainnya saat ini. Saat Luo Ping selesai berbicara, ruang di sekitarnya tiba-tiba berubah. Sejumlah besar ahli bermunculan, mereka semua berdiri di dekat area kesengsaraan Ni Yue, menghalangi Jianxing Star Lord dan yang lainnya. Pembudidaya ras manusia dan anggota klan iblis termasuk di antara para ahli ini. Jumlah mereka lebih banyak daripada yang dibawa oleh Raja Bintang Jianxing. Selain itu, jumlah dan kekuatan pasukan tempur kelas atas mereka benar-benar membuat pihak lain kewalahan. Pemimpin Aliansi Ketiga, Pemimpin Aliansi Keempat Salah satu dari tiga dewa tersebar tiga kesengsaraan yang dibawa oleh Dewa Bintang Jianxing tiba-tiba berseru kaget. Mengikuti pandangannya, mereka melihat pemimpin Aliansi Ketiga dan pemimpin Aliansi Keempat dari Aliansi Abadi Rock. Jian Chen, Tuan Mudayu. Tuan Bintang Jianxing berkata dengan sungguh-sungguh sambil melihat kedua sosok itu. Lima Raja Iblis baru dari klan iblis, 36 Raja Iblis, Master Iblis, dan Tuan Muda klan iblis lainnya. Ada juga ahli dari Sekte 100 Sungai. Dengan begitu banyak orang, mereka mampu bersembunyi di ruang hampa untuk waktu yang lama tanpa terdeteksi oleh beberapa ahli tahap kendaraan abadi dan Dewa Longgar. Jika mereka tidak menggunakan teknik khusus, metode penyembunyiannya, maka mereka pasti menggunakan senjata ampuh. Kepala Master dari Archanetos Hall berkata dengan tidak percaya ketika dia mengingat ahli lain yang dibawa Luo Ping bersamanya. Lima Raja Iblis dari klan iblis semuanya berada di alam Dongsu akhir. Dari 36 Raja Iblis, 12 berada di alam Dongsu tengah dan 24 berada di alam Dongsu awal. 827. Tuan Muda terakhir dari klan iblis adalah Luan Ming. Meskipun dia belum melewati masa kesengsaraan dan baru berada di tahap akhir alam Dongsu, kekuatan tempurnya sangat kuat. Selain itu, dia masih memiliki perasaan terhadap Ni Yue, jadi dia tentu saja ingin melindungi Ni Yue saat ini. Selain kekuatan tempur kelas atas dari klan iblis, ada banyak anggota klan iblis yang tersebar. Semuanya berada di tahap semi mendalam ke atas, yang baru saja menghancurkan tim yang dibawa oleh Jian King Star Lord. Selain itu, ada ahli dari Sekte Ilahi 100 Sungai. Para ahli ini memiliki keunggulan dalam hal kekuatan dan jumlah budidaya. Bagaimanapun, mereka memiliki banyak pakar sejak awal. Kepala Sekolah Aula Senjata Misterius melihat begitu banyak orang bersembunyi di ruang hampa. Bahkan Mo Sang dan Jian King Star Lord, dua ahli di Great Vehicle Stage, serta beberapa individu abadi, tidak memperhatikan mereka sama sekali. Dia sangat terkejut. Menurutnya, jika Luo Ping dan yang lainnya tidak menunjukkan teknik penyembunyian khusus, maka mereka pasti menggunakan semacam senjata ampuh. Hanya dengan cara inilah mereka tidak dapat terdeteksi. Tidak ada yang menjawab Kepala Sekolah Aula Senjata Misterius, karena saat ini, momentum kedua belah pihak telah mengalami perubahan halus. Jian King Star Lord dan yang lainnya, yang sebelumnya penuh percaya diri dan mengancam, sekarang memiliki ekspresi serius. Mata mereka dalam, dan semua orang diam-diam merasa ada yang tidak baik. Mereka diam-diam bersiap untuk melarikan diri dari tempat ini. Namun, setelah mereka merasakannya beberapa saat, mereka menemukan bahwa kekuatan tak kasat mata telah muncul di sekitar seluruh pulau terpencil, menutup mereka sepenuhnya. Kekuatan ini muncul tanpa peringatan, jadi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Bahkan Raja Bintang Jian King dan Dewa Independen lainnya hanya bisa menghela nafas tak berdaya ketika mereka merasakan kekuatan dari kekuatan ini karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk menerobosnya sama sekali. Sebaliknya, di pihak Luoping, para ahli ras manusia dan klan iblis yang baru saja muncul memandang Jian King Star Lord dan yang lainnya dengan semangat juang yang tinggi. Mereka menggosok tangan dan menunggu perintah Luoping. Diperkirakan selama Luoping memberi perintah, orang-orang ini tidak akan ragu untuk bergegas keluar dan membunuh Jian King Star Lord dan yang lainnya dalam satu gerakan tanpa ampun. Saya benar-benar tidak menyangka cara pemimpin sekte Luo begitu cemerlang hingga mampu menyembunyikan begitu banyak ahli di dalam kehampaan. Ini benar-benar membuka mata saya. Sepertinya kita menghadapi lawan yang tangguh dalam operasi ini. Namun, sebagai seorang pembunuh, tidak ada alasan bagiku untuk mundur. Bahkan jika ada perbedaan kekuatan yang besar, aku akan tetap bertarung sampai akhir. Meskipun Mosang terkejut dengan metode Luoping dan jumlah ahli yang muncul, dia tidak gemetar ketakutan sedikitpun. Dia bertekad untuk menyelesaikan misi ini. Karena itu masalahnya, kita tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Mari kita mulai. Semua orang dari sekte ilahi seratus sungai, serang sekarang. Luoping tidak menunda lagi saat dia segera memerintahkan orang-orang dari sekte suci seratus sungai untuk menyerang. Iblis, serang, bunuh musuh, jangan biarkan siapapun hidup. Suara Raja Iblis Rubah Surgawi terdengar pada saat yang bersamaan. Itu dipenuhi dengan sikap dingin dan kejam. Bagaimanapun, musuh di depannya sedang mencoba menghancurkan kesengsaraan surgawi cucunya. Bagaimana dia bisa berhati lembut dan penyanyang? Mengikuti dua perintah tersebut, para ahli dari sekte suci seratus sungai dan klan Iblis semuanya terbang dan menyerang musuh. Segala jenis serangan dilancarkan dan kekuatannya sangat mencengangkan. Kita tidak punya jalan keluar. Mari kita bertarung dengan mereka. Pada saat ini, Raja Bintang Jian Xing juga memberi perintah tanpa daya. Tampaknya merekalah yang menjadi sasaran. Orang-orang dari empat sekte istana aray mistik dan lembah pedang suci, serta para ahli dari aliansi abadi pengembara dan aliansi pembantai dewa, juga menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Bagaimanapun juga, tidak ada jalan keluar sekarang. Mereka hanya bisa bertarung habis-habisan. Dalam sekejap mata, kedua tim terlibat pertarungan sengit. Karena pihak Luoping memiliki keunggulan dalam jumlah, mereka mampu mencegat para kultifator yang ingin menyerbu ke area kesengsaraan surgawi Niue. Para kultifator mandiri ini adalah mereka yang memiliki kultifasi rendah. Mereka hanya berada di tahap golden elixir dan tahap jiwa yang baru lahir. Mereka sepertinya tidak takut mati. Begitu pertempuran dimulai, mereka bergegas menuju posisi Niue tanpa ragu-ragu. Tujuan dari orang-orang ini sangat jelas. Mereka ingin masuk ke area di mana Niue sedang menjalani kesengsaraan surgawi dan meningkatkan kekuatan kesengsaraan surgawi Niue. Dengan cara ini, bahkan jika Niue telah mempersiapkan diri dengan baik, akan sulit baginya untuk berhasil dalam kesengsaraan surgawi. Bahkan jika Luoping memiliki tripod emas, ketika Luoping ditahan oleh orang lain, bagaimana dia bisa menggunakan tripod kecil untuk membantu Niue? Ini adalah strategi yang dibuat oleh Jian Xing Starlord dan yang lainnya. Faktanya, para kultifator tahap ramuan emas dan tahap jiwa baru lahir ini telah kehilangan kesadaran mereka dan disempurnakan menjadi boneka. Selain mengikuti perintah tuannya, orang-orang ini tidak akan bertindak sendiri. Begitu mereka diberi perintah, mereka tidak akan menyerah sampai tujuan mereka tercapai. Mereka tidak takut mati. Untungnya, sekte seratus sungai dan ras iblis memiliki lebih banyak orang. Kalau tidak, tidak mudah menghentikan orang-orang ini. Bagaimanapun, orang-orang ini adalah murid dari empat sekte Istana Aray Mistik dan Lembah Pedang Suci. Untuk operasi ini, kelima sekte telah berupaya keras. Mereka mengorbankan begitu banyak murid, namun pada akhirnya, mereka tetap ditekan oleh Luoping. Jian Xing, biarkan aku melihat kekuatanmu yang sebenarnya. Suara Gong Ziyu terdengar. Kemudian, dia muncul di depan Jian Xing Star Lord dan menatapnya dengan dingin. Huff, kamu hanyalah murid sampah sekte ku. Aku tidak menyangka kamu akan mencapai tahap kenaikan besar. Jian Chen yang tidak berguna itu tidak membunuhmu sebelumnya, jadi biarkan aku mengakhiri hidupmu. Nada suara Jian Xing Star Lord juga dingin. Dia meremehkan Gong Ziyu. Dia tidak hanya meremehkan Gong Ziyu, tetapi bahkan Raja Bintang Jian Xing pun adalah orang yang tidak berguna di matanya. Asalkan dialah yang benar-benar bijaksana dan kuat. Domain mata pedang, segel. Gong Ziyu berteriak dan melepaskan domain mata pedangnya. Mengandalkan kekuatan domain, dia menyegel ruang di sekitarnya, tidak memberikan kesempatan kepada Raja Bintang Jian Xing untuk menghindar. Meskipun Gong Ziyu baru mencapai tahap kenaikan besar beberapa hari yang lalu, kendalinya atas kekuatan domain sangat baik. Bahkan Jian Xing Star Lord, yang juga berada di Great Ascension Stage, tidak akan bisa bergerak bebas di domain mata pedang miliknya. Melihat ruang di sekitarnya tersegel, ekspresi Raja Bintang Jian Xing sedikit berubah. Dia segera mengeluarkan pedangnya dan menggunakan teknik pedang pembelah langit dari lembah pedang suci. 10.000 Pedang Membelah Langit Jian Xing Star Lord menggunakan jurus terakhir teknik pedang pemecah langit. Lebih dari 10.000 cahaya pedang yang kuat, mengandung maksud pedang yang kuat, mulai menyerang Gong Ziyu. Keduanya menggunakan gerakan terkuat mereka sejak awal. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa mereka menghargai dan takut satu sama lain. Pada saat yang sama, mereka ingin berurusan satu sama lain dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, tidak mudah bagi Master Panggung Daceng yang kuat untuk menentukan pemenang, apalagi membunuh pihak lain. Oleh karena itu, meskipun pertarungan antara keduanya berlangsung sengit, tidak mungkin untuk menentukan hasilnya dalam waktu singkat. Demikian pula, para ahli lain juga harus melalui pertempuran sengit dalam jangka waktu lama sebelum hasilnya dapat diputuskan, kecuali kekuatan satu pihak benar-benar mengalahkan pihak lain. Aku sudah lama mendengar nama besar Raja Penuai Maut. Aku akhirnya bisa merasakan jurus hebatmu hari ini. Sungguh suatu berkah, kata Tuan Bintang Jianxing kepada Mo Sang. Ini adalah sebuah berkah, tapi juga sangat disayangkan. Mungkin hari ini akan menjadi hari kematian Raja Bintang Jianxing. Mo Sang berkata dengan nada mendominasi. Haha, kakak Mo Sang benar-benar berani. Kalau begitu, mari kita lihat siapa yang akan mati hari ini. Jianxing Star Lord tertawa keras dan berkata tanpa menahan diri sama sekali. Dengan itu, Jianxing Star Lord langsung menghunus pedangnya. Dia juga menggunakan teknik pedang pembelah surga untuk menyerang Mo Sang. 10.000 garis cahaya pedang semuanya mengandung maksud pedang yang kuat. Dibandingkan dengan gerakan yang digunakan Jianxing sebelumnya, itu lebih kuat. Mo Sang mengangkat alisnya saat melihat ini. Dia sepertinya tidak melakukan apapun, tetapi belati terbang berbentuk daun willow sepanjang hampir 103 inci muncul di depannya, bertemu dengan 10.000 sinar pedang. Meskipun belati terbangnya sangat sedikit, mereka bergerak sangat cepat. Mereka pada dasarnya dapat menyerang lebih dari 100 seberkas cahaya pada saat yang bersamaan. Hampir 100 belati terbang menghalangi lebih dari 10.000 seberkas cahaya dari Raja Bintang Jianchen. Belati Terbang Yama Raja Bintang Jianxing menyebutkan nama belati itu. Pada saat ini, Raja Bintang Jianxing menjadi tegas. Dia tahu bahwa belati terbang Yama terkenal karena kecepatan, ketajaman, dan kekuatan penghancurnya. Hasilnya, Jianxing Star Lord meningkatkan kekuatannya tanpa ragu-ragu dan meningkatkan kekuatan serangannya. Dalam keadaan seperti ini, bahkan Mo Sang menjadi berhati-hati. Mereka berdua adalah orang-orang jenius dengan kecakapan bertarung hebat yang telah membuat nama mereka terkenal sejak lama. Pada saat yang sama, pertarungan mereka jauh lebih intens daripada Gongzi Yu dan Jianxing Star Lord. Di sisi lain, Luz Immortal Tribulasi ketiga bersama Jianxing Star Lord tiba di hadapan Du Yi pada saat yang bersamaan. Meskipun perbedaan dalam budidaya sangat besar, ketiganya sangat percaya diri. Huff, bukankah kalian bertiga melebih-lebihkan dirimu sendiri? Dengan kekuatanmu, aku bisa membunuhmu dalam satu serangan. Du Yi memandang mereka bertiga dan berkata dengan agak marah. Master Aliansi Kedua benar, kami semua tahu kekuatanmu. Namun, karena kami bersedia mengambil bagian dalam operasi ini, kami sudah melakukan persiapan. Kamu adalah bagian dari rencana kami sejak awal. Hanya saja kemunculan Master Aliansi Ketiga dan Keempat telah mengejutkan kami. Menurutku ini karena kamu, kan? Bahkan jika itu masalahnya, itu tidak mengubah fakta bahwa kita sedang bertarung. Karena Ketua Aliansi Kedua menganggap kita bertiga melebih-lebihkan diri kita sendiri, mari kita tunjukkan padanya apakah itu benar atau tidak. Salah satu dari tiga kesengsaraan Luz Immortal berkata dengan mantap. Begitu dia selesai berbicara, jimat perak bersinar muncul di tangannya. Di bawah kendalinya, sebuah jimat muncul. Itu langsung diaktifkan dan bersinar dengan cahaya perak. Jimat perak. Du Yi berkata dengan heran. Jelas sekali, dia tidak mengira ketiga Luz Immortal Tribulation di hadapannya akan memiliki harta langka seperti itu. Haha, Master Aliansi Kedua benar-benar memiliki mata yang tajam. Benar, itu adalah jimat perak. Meskipun itu hanya jimat perak tingkat rendah, itu cukup untuk menghadapi Master Aliansi Kedua. Surgawi tanpa tubuh tiga kesengsaraan yang berdiri di hadapannya tampak sedikit bersemangat dan terdengar sangat percaya diri. Saat dia berbicara, tiga Luz Immortal Tribulasi ketiga sepenuhnya diselimuti oleh cahaya perak. Pemandangan yang agak aneh. Di dalam cahaya perak, aura mereka dengan cepat naik dari Luz Immortal Tribulasi ketiga ke Luz Immortal Tribulasi keempat sebelum terus meningkat. Dalam sekejap mata, mereka telah menembus kesengsaraan kelima Luz Immortal. 828. Jimat perak tingkat rendah benar-benar menakutkan. Duyi, yang berpengalaman dan berpengetahuan luas, berseru secara emosional saat melihat efek dari jimat perak tingkat rendah. Lagipula, jimat perak tingkat rendah mampu meningkatkan budidaya tiga surgawi tanpa tubuh tiga kesengsaraan sebanyak dua tahap. Itu adalah harta karun yang menantang surga. Dia akhirnya mengerti mengapa ketiga surgawi tanpa tubuh tiga kesengsaraan begitu percaya diri. Dengan harta karun yang menantang surga, mereka akan mampu bersaing dengannya. Huff, saya ingin melihat apakah budidaya yang dapat ditingkatkan dengan bantuan jimat perak tingkat rendah benar-benar efektif. Meskipun Duyi terkejut, dia tidak menganggap serius ketiganya. Dia ingin menguji kekuatan mereka secara pribadi. Pemimpin aliansi kedua akan segera mengetahui apakah ini efektif atau tidak. Ayo pergi. Setelah surgawi tanpa tubuh selesai berbicara, mereka bertiga terbang pada saat yang sama dan bergegas menuju Duyi. Mereka tidak segan-segan menyerangnya. Untuk sesaat, banyak bayangan telapak tangan dan bayangan kepalan tangan muncul satu demi satu, menyelimuti seluruh kehampaan di sekitarnya. Serangan-serangan ini mengandung kekuatan tumbukan yang sangat kuat, menyebabkan ruang di sekitarnya bergetar hebat. Setelah budidaya mereka meningkat, kekuatan tempur mereka juga meningkat, dan serangan mereka tidak lebih lemah dari serangan Duyi. Karena mereka semua adalah surgawi tanpa tubuh, tubuh mereka dibentuk oleh kekuatan jiwa. Meskipun mereka belum memadatkan api jiwa dan memiliki kekuatan jiwa, indra ilahi mereka telah mencapai tahap yang menakutkan. Setiap gerakan dan setiap gerakan diisi dengan divine sense dalam jumlah besar, yang cukup untuk mendeteksi serangan musuh dengan segera dan membuat strategi pertempuran yang lebih baik. Duyi tetap tenang menghadapi serangan tiga celestial tanpa tubuh. Dia melepaskan kekuatan yang sangat kuat dari tubuhnya dan mengubahnya menjadi domain terikat yang memiliki pertahanan tebal, menghalangi serangan gabungan dari tiga celestial tanpa tubuh. Pada saat yang sama, kuas tulis dengan batang hitam dan rambut putih muncul di tangan Duyi. Dia mulai menggambar kekosongan. Dengan melepaskan kekuatan budidaya, dia menggambar kata-kata dengan aura yang kuat. Begitu kata-kata ini diucapkan, kata-kata itu segera bersinar terang dan terbang menuju ketiga surgawi tanpa tubuh dengan kecepatan yang sangat cepat. Kuas tulisan surgawi. Ketiga lus imortal semuanya tampak serius. Mereka segera melepaskan semua kekuatan mereka dan memadatkan lapisan pertahanan tebal di sekitar tubuh mereka untuk menahan invasi kata-kata ini. Tentu saja, mereka tahu betapa kuatnya kuas pencapai surga. Tidak hanya bisa menciptakan void net untuk menutup ruang dan memenjarakan musuh, tapi juga bisa menuliskan formasi, pedang, dan serangan material lainnya. Serangan yang Duyi gunakan saat ini adalah meminjam kekuatan kuas rentang surga untuk menarik karakter yang tak terhitung jumlahnya di kehampaan untuk menyerang musuh. Begitu kata-kata ini mengenai tubuh musuh, kata-kata itu akan segera menghilang. Faktanya, mereka telah bersembunyi di dalam tubuh musuh, mengembara ke titik-titik kunci meridian dan titik akupuntur. Selama Duyi menginginkannya, Rune ini akan segera diaktifkan. Mereka akan langsung meledak dengan kekuatan dan menghancurkan tubuh musuh. Mereka sangat kuat. Oleh karena itu, ketiga Dewa Longgar tidak berani membiarkan karakter ini bersentuhan dengan tubuh mereka. Ini karena begitu karakter-karakter ini memasuki tubuh mereka, sulit untuk mendeteksinya. Sulit juga untuk merasakan aura mereka dan arah perjalanan mereka. Sangat sulit untuk mengetahuinya dengan jelas. Awalnya, ketiga Dewa Longgar telah mengambil inisiatif menyerang untuk mendapatkan keunggulan. Namun, pada saat ini, mereka tanpa sadar telah jatuh ke dalam keadaan pasif, yang membuat mereka sangat tertekan. Namun, dalam menghadapi Heavenspun Bruch yang kuat, mereka hanya bisa bertahan dan melakukan serangan balik pada saat yang bersamaan. Singkatnya, akan sulit untuk menentukan hasil pertempuran dalam waktu singkat. Tidak jauh dari sana, pemimpin aliansi ketiga dan pemimpin aliansi keempat dari aliansi abadi individu juga dikepung oleh beberapa Dewa Longgar lainnya. Meskipun Lus Imortal ini tidak memiliki jimat perak, mereka masih memiliki jimat ungu bermutu tinggi. Menggunakan jimat ungu bermutu tinggi untuk meningkatkan budidaya mereka, mereka bergabung untuk mengepung pemimpin aliansi ketiga dan pemimpin aliansi keempat. Mereka pun terjebak dalam pertempuran sengit. Pada saat ini, Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga bertarung sengit dengan Lus Imortal. Di atas Lus Imortal ini, ada daun besar yang tergantung, melepaskan kekuatan dasyat yang menyegel ruang di sekitarnya. Lus Imortal ini adalah Tau Yi Ye yang pernah bertarung dengan Luo Ping sebelumnya. Meskipun dia telah dikalahkan oleh Luo Ping, dia telah menahan amarahnya dan berhasil melewati kesengsaraan Surgawi kedua. Dia sekarang berada di alam abadi longgar kesengsaraan kedua dan kekuatannya jauh lebih kuat daripada ahli biasa di tahap kendaraan hebat. Untungnya, kekuatan tempur Kaisar Iblis Rubah Surgawi juga sangat kuat, sehingga pertarungan keduanya juga cukup sengit. Luan Ming bertarung melawan empat dewa longgar, tapi dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Hanya dalam waktu singkat, dia telah mengalahkan pemimpin sekte dari empat sekte Istana Arayane hingga mereka hanya bisa bertahan secara pasif dan tidak dapat mengambil inisiatif untuk melakukan serangan balik. Luan Ming hanya menggunakan Divine Sands of Wind Shield dan Divine Feather Arrow untuk mencapai efek seperti itu, belum lagi dia memiliki senjata lain dan jurus yang lebih kuat. Oleh karena itu, pertarungan mereka bisa dikatakan hanya sepihak. Tidak akan lama sebelum hasil pertempuran diputuskan. Wen Ren Ye, kamu benar-benar tidak mati. Luo Ping melihat sosok di tim aliansi pembunuh dewa yang mengelilinginya dan bertanya. Aku tidak menyangka bahwa seorang pria yang berada di tahap ramuan emas di Kastil Suokiyu bisa tumbuh hingga level seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Pemimpin sekte dari sekte 100 sungai, kultifasimu berada di alam Dong Suahir. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa kamu adalah jenius paling menonjol di alam budidaya dalam ratusan ribu tahun terakhir. Hari ini, izinkan saya merasakan kekuatan seorang jenius seperti Anda. Saya ingin melihat apakah Anda benar-benar tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Suara Wen Ren Ye terdengar, dia sangat menghargai Luo Ping. Namun, di saat yang sama, niat bertarung yang kuat muncul dari tubuhnya. Sepertinya dia sangat ingin bertarung dengan Luo Ping. Pada saat ini, Wen Ren Ye telah kehilangan tubuh fisiknya dan hanya roh primordialnya yang tersisa. Namun, budidayanya juga telah mencapai alam Dong Suahir. Ketika dia berada di kastil Zuokiyu, tidak hanya tubuh fisiknya yang hancur, tetapi roh primordialnya juga terluka parah. Untungnya, dia menggunakan teknik rahasia untuk melarikan diri dan menghindari kematian. Setelah sekian lama, luka-lukanya tidak hanya sembuh, tetapi budidayanya juga meningkat sedikit. Itu sangat bagus. Itu, menurutku kamu sebaiknya tidak mencoba menjadi berani. Kamu harus ikut dengan pembunuh lainnya karena kamu sama sekali bukan lawanku. Luo Ping berkata tanpa ampun. Dapat dikatakan bahwa dia sama sekali tidak menaruh perhatian pada Wen Ren Yee. Kamu, huh, bagus sekali, ayo kita coba. Wen Ren Yee menekan amarah di dalam hatinya. Begitu suaranya turun, dia terbang dan bergegas menuju Luo Ping secepat kilat. Sepuluh ribu teratai merah, hancurkan gunung dan sungai. Wen Ren Yee berteriak dan tiba-tiba bertepuk tangan, melepaskan lebih dari sepuluh ribu teratai merah. Mereka dengan cepat membentuk sepuluh formasi teratai di kehampaan dan menjebak Luo Ping. Sepuluh formasi teratai ini membentuk formasi teratai yang sangat besar. Dapat dikatakan bahwa mereka saling terhubung dan kekuatan mereka luar biasa. Tidak mudah untuk mematahkan sepuluh formasi teratai ini. Bagaimanapun, mereka adalah satu. Begitu mereka diserang, mereka akan melakukan serangan balik pada saat yang bersamaan. Terjebak dalam formasi teratai, bahkan jika mereka tidak melakukan serangan balik, mereka masih akan menderita dari serangan kuat formasi tersebut. Setiap teratai mengandung kekuatan yang sangat kuat dan teratai itu sangat kuat. Di antara formasi ini, mereka terus berputar. Setiap kali mereka berputar, ruang akan terkompresi, perlahan-lahan menghancurkan segala sesuatu di dalamnya, menyebabkan ruang di dalamnya runtuh. Wen Ren Ye telah menggunakan telapak tangan Dewa Teratai Merah untuk menunjukkan kekuatan pada Luo Ping. Bagaimanapun juga, kekuatan teknik telapak tangan ini telah ditingkatkan ke tingkat yang tidak terbayangkan olehnya. Luo Ping tiba-tiba menggerakkan tubuhnya di depan tatapan penuh harap Wen Ren Ye. Sosok Luo Ping bergerak bola balik di dalam formasi teratai. Dia telah berpindah ke posisi yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap. Pembunuh lain diseberang melihat gerakan Luo Ping. Mereka bingung dan merasa sangat aneh. Lagi pula, mereka hanya melihat Luo Ping berjalan bola balik. Mereka tidak melihat serangan balik Luo Ping. Orang-orang ini mengira Luo Ping sedang mencari kelemahan dalam formasi teratai dan sedang menunggu kesempatan untuk melarikan diri. Namun, mereka langsung berubah pikiran saat melihat ekspresi Wen Ren Ye. Mereka menyadari bahwa segala sesuatunya tidak sesederhana itu. Oh tidak, 10 susunan teratai semuanya mengalami serangan yang sangat kuat. Mungkinkah dia ingin menghancurkan 10 susunan teratai dalam satu gerakan? Hati Wen Ren Ye tiba-tiba bergetar. Dia agak ragu dan menebak-nebak. Pembunuh lainnya tidak dapat melihatnya. Namun, Wen Ren Ye dapat dengan jelas melihat bahwa ketika sosok Luo Ping bola balik di dalam formasi teratai, formasi teratainya secara tak terduga mengalami serangan yang dahsyat. Serangan itu muncul hampir pada waktu yang bersamaan. Terlebih lagi, serangannya sangat kuat dan kecepatannya sangat cepat. Wen Ren Ye tidak punya waktu untuk melakukan serangan balik. Wen Ren Ye jelas merasakan bahwa ini adalah serangan hebat Luo Ping. Dia ingin menghancurkan formasi teratainya dalam satu gerakan. Meskipun dia sangat yakin dengan kekuatan formasi teratai, Wen Ren Ye juga memahami kekuatan Luo Ping. Jadi, dia tidak bisa menahan rasa khawatirnya. Dia bersiap untuk mengendalikan formasi teratai untuk melancarkan serangan yang lebih dahsyat. Namun, kulitnya berubah pucat pasi. Dia melihat 10 formasi teratai yang awalnya saling bertautan tiba-tiba terpisah pada saat ini. Sebuah kekuatan yang kuat telah berdampak pada mereka. Segera setelah itu, semburan aura tiba-tiba muncul dari 10 formasi teratai. Sebelum orang-orang di sekitarnya sempat bereaksi, semua formasi meledak dengan suara keras. Dampak kuat dan kemunduran dari ledakan formasi secara langsung mempengaruhi tubuh Wen Ren Ye. Seluruh tubuhnya terbang tak terkendali dalam kehampaan. Wen Ren Ye terbang sejauh beberapa ratus kaki sebelum dia menstabilkan tubuhnya. Dia memandang Luo Ping dengan ekspresi ngeri dan ragu. Kemudian, dia terbang kembali keseberang Luo Ping. Bagaimana ini mungkin? Kumpulan susunan teratai ini adalah jurus terkuat dalam teknik telapak teratai merah yang saya kembangkan. Dengan basis kultivasi saya saat ini, tidak ada seorang pun di bawah tahap daceng yang dapat mematahkannya. Teknik macam apa yang kamu gunakan untuk menembus 10 susunan teratai pada saat yang sama? 829 Kamu tidak perlu mengetahui hal itu. Kamu hanya perlu mengetahui bahwa kamu sama sekali bukan lawanku. Kamu harus menyerangku bersama dengan para pembunuh lainnya. Luo Ping tidak bersedia menjawab pertanyaan Wen Ren Ye. Sebaliknya, dia sekali lagi meminta Wen Ren Ye untuk menyerangnya bersama para pembunuh lainnya. Huff, pemimpin sekte Luo benar-benar mendominasi. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan. Sebelum Wen Ren Ye dapat berbicara, pembunuh lain berkata dengan dingin. Ya, karena pemimpin sekte Luo sangat percaya diri dengan kekuatannya, mari kita alami gerakan brilian pemimpin sekte Luo bersama-sama. Pembunuh lain membuka mulutnya dan berkata. Kemudian, setelah saling memandang, 10 pembunuh terbang pada saat yang sama dan melancarkan serangan ke arah posisi Luo Ping. Beberapa dari mereka mengeluarkan senjatanya, sementara yang lain secara langsung menunjukkan keterampilan bela diri mereka yang kuat. Untuk sesaat, gerakan ofensif yang tak terhitung jumlahnya memenuhi udara di sekitar tubuh Luo Ping, yang semuanya mengandung kekuatan ofensif yang sangat kuat. Di antara 10 pembunuh, empat di antaranya berada di peringkat di depan Wen Ren Ye. Bagaimanapun, setelah pertempuran di Kastil Zhuokyu, budidaya Wen Ren Ye telah menurun drastis. Meskipun dia telah pulih dan meningkat pada saat ini, peringkatnya telah keluar dari 10 besar. Budidaya keempat pembunuh ini semuanya berada di tahap akhir Dong Su Realam, tetapi ada kesenjangan dalam kekuatan. Adapun enam lainnya, mereka semua berada di alam Dong Su Tengah. Sepuluh pembunuh menyerang pada saat bersamaan. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya kekuatan serangan mereka. Bahkan jika mereka tidak dapat mengancam pembangkit tenaga listrik di alam Daceng, mereka cukup untuk menekan dewa abadi yang tersebar satu kesengsaraan. Namun, meski menghadapi serangan sekuat itu, ekspresi Luoping tetap sama. Dia tidak terburu-buru, juga tidak lamban. Hanya ketika serangan semua orang hendak mengenai tubuhnya, Luoping dengan cepat mengambil tindakan. Tubuh Luoping melepaskan kekuatan yang langsung menyelimuti ruang sekitarnya. Jangkauan ruang yang diselimuti dengan cepat menyebar dan bersentuhan dengan serangan 10 pembunuh dalam sekejap. Serangan yang awalnya kuat dan tak tertahankan langsung diblokir begitu memasuki ruang yang diselimuti oleh kekuatan Luoping. Tidak peduli bagaimana serangan ini bertabrakan, sulit untuk menembus ruang di sekitar Luoping. Ruang Domain Salah satu pembunuh segera menilai bahwa teknik Luoping adalah kekuatan ruang domain. Hanya teknik seperti itu yang bisa memblokir semua serangan mereka sepenuhnya. Mereka secara alami menyadari fakta bahwa Luoping memiliki kekuatan jiwa. Namun, mereka belum pernah menyaksikan sendiri kekuatan-kekuatan jiwa Luoping. Menurut mereka, dengan banyaknya dari mereka yang bergabung, mereka seharusnya mampu menekan Luoping dalam hal kekuatan. Tapi sekarang, Luoping hanya menggunakan spes domain miliknya untuk menetralisir serangan mereka. Saat si pembunuh berteriak ketakutan, domain Luoping tiba-tiba melepaskan kekuatan jiwa dalam jumlah besar, mengalahkan serangan semua orang dalam satu gerakan. Perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak terlihat jelas. Ini bukan lagi perbedaan dalam budidaya dan keterampilan, tetapi perbedaan dalam tingkat budidaya. Bagaimanapun, kekuatan jiwa dan kekuatan ruang domain adalah sarana keabadian. Mereka menekan para pembunuh ini dari segi level. Selain itu, penggunaan kekuatan jiwa dan kekuatan ruang domain oleh Luoping telah mencapai kesempurnaan. Tentu saja, kekuatannya sangat kuat. Sepuluh pembunuh itu sangat terkejut saat ini. Dalam situasi seperti ini, mereka semua mengerti bahwa meskipun mereka menyerang lagi, akan sulit untuk menyakiti Luoping. Sebaliknya, mereka akan kehilangan nyawa. Namun, sebagai pembunuh, bahkan jika mereka tahu bahwa mereka bukan tandingan Ye Si Wen, mereka tidak bisa mundur. Jika tidak, hal itu akan merusak reputasi mereka secara langsung, dan tidak ada yang akan mempekerjakan mereka di masa depan. Lawan dia. Seorang pembunuh tiba-tiba berbicara, nadanya penuh tekat dan tekat. Oke, bertarung. Para pembunuh lainnya juga merespons satu demi satu. Masing-masing dari mereka bertekat untuk bertarung sampai mati dengan Luoping. Wen Ren Ye awalnya tidak puas karena para pembunuh lainnya tidak peduli dengan wajahnya dan langsung bergabung untuk menyerang Luoping. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuatnya tercengang. Pada saat ini, ketika suara sepuluh pembunuh lainnya terdengar, Wen Ren Ye kembali tenang. Melihat sosok Luoping, ia pun bergabung dengan tim untuk bertarung sampai mati bersama Luoping. Ingin bertarung sampai mati? Saya khawatir Anda tidak memenuhi syarat. Aku tidak akan memberimu kesempatan untuk bertarung sampai mati. Kata-kata Luoping yang sombong terdengar di telinga para pembunuh, menyebabkan wajah mereka tiba-tiba berubah. Sebelum mereka sempat menyerang, mereka langsung diselimuti oleh ruang domain yang dikeluarkan oleh Luoping, menyegel gerakan dan keterampilan mereka. Pada saat ini, sebelas pembunuh sedang berjuang dengan seluruh kekuatan mereka, mencoba menyingkirkan ruang domain Luoping. Namun usaha mereka sia-sia, tidak mungkin untuk membuka ruang domain. Menghancurkan. Luoping berteriak keras. Di seluruh ruang domain, gelombang udara spasial tiba-tiba meledak, langsung membungkus Wenren Ye dan sebelas pembunuh lainnya. Ketika gelombang udara menghilang, seluruh ruang domain menjadi kosong. Sosok Wenren Ye dan yang lainnya tidak lagi terlihat. Dalam waktu singkat, Luoping telah menangani sebelas pembunuh. Bisa dikatakan sangat cepat dan menakutkan. Saat ini, dia melihat ke arah Niue. Adapun pertempuran lainnya, dia tidak khawatir sama sekali. Ini karena dia sangat jelas bahwa orang-orang yang dibawanya cukup untuk menghancurkan tim Jianqing. Hanya sedikit ahli yang mengalami kesulitan. Selama Jianqing dan yang lainnya tiba, Niue telah melawan lebih dari selusin guntur kesengsaraan dengan bantuan pedang bulan hantu. Jumlah guntur kesengsaraan yang dia lewati tepat 60. Saat Luoping menoleh, guntur kesengsaraan ke-61 telah berhasil mengembun dan jatuh dari langit tanpa ragu-ragu. Di atas Niue, tidak hanya ada cahaya yang cemerlang, tapi juga ada bulan sabit yang tak terhitung jumlahnya yang muncul. Mereka berputar dan menari, bola balik. Ketika guntur kesengsaraan jatuh, sebelum bisa mendekati ke cemerlangan yang cemerlang, ruang di kehampaan terdistorsi dengan hebat dan langsung menelan guntur kesengsaraan. Lebih dari separuh guntur kesengsaraan yang awalnya besar tiba-tiba tertelan. Tidak diketahui di mana ia tertelan. Adapun bagian kecil yang tersisa dari guntur kesengsaraan, meskipun secara paksa lolos dari ruang yang terdistorsi, itu dibungkus oleh bulan sabit yang berputar-putar. Bulan sabit ini seperti sabit yang sangat tajam. Dalam sekejap, mereka memotong guntur kesengsaraan menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dalam waktu singkat, guntur kesengsaraan menjadi lebih tipis setengahnya, dan kekuatan petir yang dikandungnya menjadi sangat lemah. Bagi Niue, hal itu bukan lagi ancaman bagi hidupnya. Pada akhirnya, guntur kesengsaraan yang lebih tipis langsung larut ketika melewati rentang cahaya yang cemerlang. Seluruh prosesnya sangat mudah dan lancar. Niue berdiri dalam kehampaan. Dia mengenakan purple flame glaze armor yang memamerkan sosok indahnya dengan sempurna. Dia secara alami tahu apa yang terjadi di bawah, tapi dia tidak punya waktu untuk menonton sama sekali. Dia percaya bahwa dengan Luoping, kakek neneknya, dan persiapannya, itu sudah cukup untuk menghadapi musuh-musuh ini. Terlebih lagi, meskipun perhatiannya terganggu, dia tidak dapat mengubah hasil pertarungan di bawah. Lebih penting untuk berkonsentrasi melewati masa kesengsaraan. Setelah guntur kesengsaraan ini berakhir, Niue mulai menunggu guntur berikutnya muncul. Meskipun mudah baginya untuk menolak guntur kesengsaraan sebelumnya, hatinya tidak tenang. Ada terlalu banyak guntur kesengsaraan. Dalam proses sebelumnya, saya telah menghabiskan banyak daya. Kemudian, saat saya mengendalikan pantom Moonblad, konsumsi dayanya menjadi lebih serius. Sekarang, ada lebih dari 20 guntur kesengsaraan yang tersisa. Kekuatannya telah meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan. Jika saya ingin membubarkannya, saya harus menuangkan banyak kekuatan ke dalam pantom Moonblad. Saya memperkirakan setelah beberapa kali, kekuatan saya akan habis. Bahkan jika saya menyiapkan banyak ramuan sebelumnya, mungkin akan sulit untuk mengganti hilangnya kekuatan. Sepertinya kekuatan kesengsaraan guntur ungu 99 memang luar biasa. Dapat dikatakan bahwa Gong Ziyu dan yang lainnya berhasil melewatinya karena kekuatan mereka. Tidak ada jejak keberuntungan yang terlibat. Saya harus bertahan sampai akhir dan berusaha untuk tidak menggunakan tripod emasnya. Jika tidak, itu akan berdampak besar pada peningkatan kekuatan saya. Ni Yue menganalisis situasi guntur kesengsaraan sebelumnya dan situasinya saat ini. Dia masih sangat takut dengan guntur kesengsaraan berikutnya. Saat ini, dia benar-benar menyadari betapa sulitnya bagi Gong Ziyu dan yang lainnya untuk melewati kesengsaraan surgawi dengan lancar. Itu juga sepenuhnya menunjukkan bahwa Gong Ziyu dan yang lainnya sangat kuat. Meskipun dia sangat takut dengan guntur kesengsaraan berikutnya, Ni Yue tidak memiliki niat untuk mundur. Sebaliknya, hal itu membangkitkan semangat juangnya yang kuat. Dalam hatinya, dia tidak rela kalah dari Gong Ziyu dan yang lainnya. Dia bahkan lebih tidak mau menggunakan bantuan Luoping untuk melewati kesengsaraan surgawi. Kekuatan kesengsaraan guntur ungu 99 memang jauh lebih kuat daripada kesengsaraan guntur ungu 99. Jika Yue tidak memiliki pedang bulan hantu, akan sulit baginya untuk bertahan hingga tahap saat ini. Sekarang, warna guntur kesengsaraan tidak hanya ungu tua. Ia mulai berkembang ke arah hitam. Saya perkirakan pada akhirnya, meski tidak menjadi hitam, saya khawatir warnanya akan antara ungu dan hitam. Tampaknya Gong Ziyu dan yang lainnya pasti sudah melakukan persiapan yang cukup sebelum mereka melewati masa kesengsaraan. Itulah sebabnya mereka berhasil melewati masa kesengsaraan. Luoping melihat kekuatan dan warna guntur kesengsaraan dan mulai mendesah dalam hatinya. Dia telah melihat 99 kesengsaraan guntur ungu lebih dari sekali. Secara alami, dia mengetahui kekuatan kesengsaraan surgawi tingkat ini. Namun, dibandingkan dengan kesengsaraan guntur ungu 99, perbedaannya terlalu besar. Bahkan guntur kesengsaraan terakhir dari kesengsaraan guntur ungu 99 hanya berwarna ungu tua. Pada saat ini, guntur kesengsaraan Niue mulai berkembang ke arah hitam. Meskipun Luoping belum pernah melihat guntur kesengsaraan hitam sebelumnya, dari pemahamannya sebelumnya, dia tahu bahwa ini adalah jenis guntur kesengsaraan yang paling kuat. Hanya sosok legendaris seperti kaisar manusia Jiang Zeng yang bisa memicu kesengsaraan tingkat ini. Namun, tidak mudah bagi sosok seperti kaisar manusia Jiang Zeng untuk muncul. Setelah dia, di seluruh domen budidaya selama lebih dari 10 juta tahun, hanya ada dua ahli yang telah memicu 99 kesengsaraan guntur hitam. Kedua orang ini merupakan tokoh legendaris pada zaman dahulu kala. Meskipun mereka tidak sehebat dan berpengaruh seperti kaisar manusia Jiang Zeng, mereka cukup kuat untuk meremehkan domen budidaya di zaman kuno. Sayangnya, kedua orang ini tidak memiliki keberuntungan dan kekuatan kaisar manusia. Ketika mereka melewati masa kesengsaraan, mereka tidak mampu bertahan sampai akhir. Pada akhirnya, mereka terbunuh oleh 99 kesengsaraan guntur hitam. Karena rasa hormat dan kasihan terhadap kedua orang ini, sejak itu, sangat sedikit orang di domen budidaya yang menyebutkan nama dan informasi terkait mereka. Hal ini menyebabkan banyak sekte kecil tidak mengetahuinya. 830 Pada saat ini, Luoping memikirkan situasi 99 Black Thunder of Annihilation. Mau tak mau dia merasa sedikit khawatir, dan seluruh wajahnya menjadi sangat bermartabat. Turunnya kesengsaraan surgawi didasarkan pada kondisi kultifator itu sendiri, seperti bakat kultifasi, kecepatan kultifasi, fisik khusus, garis keturunan khusus, dan sebagainya. Ada faktor lain. Itulah metode kultifasi dan teknik seni bela diri yang dipraktikan oleh seorang kultifator, materi surgawi dan harta duniawi yang diperolehnya, serta senjata yang menentang surga. Karena perbedaan ini, kekuatan kesengsaraan surgawi secara alami akan berbeda. Semakin istimewa seorang kultifator, semakin tinggi tingkat harta yang dimilikinya, semakin tinggi metode budidaya dan teknik seni bela diri yang ia latih, semakin kuat kesengsaraan surgawi yang harus ia hadapi. Di masa lalu, Luo Ping tidak merasa ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, karena dia baru-baru ini mengetahui tentang kesengsaraan Gongzi Yu dan yang lainnya, dan hari ini melihat pemandangan kesengsaraan Ni Yue dengan matanya sendiri, dia memiliki tebakan yang berani di dalam hatinya. Sebagai tuan muda dari klan iblis, Ni Yue memiliki garis keturunan yang kuat dari binatang iblis tingkat sembilan, klan rubah surgawi ekor sembilan. Bakat kultifasinya sangat tinggi, dan kecepatan kultifasinya sangat cepat. Kemudian, secara kebetulan, dia membuka dua keterampilan sihir warisan yang kuat, kekuatan Yin tertinggi dan cahaya ilahi sembilan warna. Dia memperoleh dua senjata spiritual tingkat sembilan, zira api ungu berkilau dan penguasa pengukur langit. Setelah memasuki ruang sekte iblis, dia berhasil melakukan iblis dengan bantuan mata air peleburan iblis dan mampu mempraktikkan metode budidaya sekte iblis. Akhirnya, di reruntuhan sekte abadi bintang bulan, Niue memperoleh senjata peri, pedang bulan hantu, dan satu set teknik telapak tangan warisan dari sekte abadi bulan bintang. Pengalaman dan perolehan ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh para kultifator biasa. Selain itu, dia memperoleh banyak peluang dan harta lainnya. Dalam keadaan seperti itu, wajar baginya untuk memicu sembilan puluh sembilan kesengsaraan guntur ungu. Adapun Gongziyu dan yang lainnya, mereka secara alami memiliki pengalaman yang menantang surga dan memperoleh banyak harta karun yang menantang surga, itulah sebabnya mereka dapat memicu kesengsaraan guntur ungu sembilan puluh sembilan. Namun, pengalaman dan perolehan mereka tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan Luoping. Bagaimanapun, Luoping memiliki lebih dari dua atau tiga senjata yang berada di atas tingkat keabadian. Selain itu, ada juga beberapa teknik budidaya misterius dan kuat dengan tingkatan yang tidak diketahui, serta beberapa harta surgawi ia juga memiliki tubuh lima elemen bawaan dan merupakan seorang kultifator tubuh. Selain itu, dia telah mengaktifkan empat jenis cahaya ilahi tubuh roh. Terakhir, dia bahkan telah memadatkan jiwa apinya terlebih dahulu. Bukan karena Luoping merasa nyaman dengan dirinya sendiri, tetapi karena dia sangat paham dengan situasinya sendiri. Orang-orang seperti Ni Yue dan Dong Ziyu telah menarik kesengsaraan petir ungu berukuran 9x9. Bagaimana dengan dia? Setelah beberapa putaran pertimbangan dan penilaian, Luoping yakin bahwa begitu dia mengalami kesengsaraan, itu pasti akan menjadi kesengsaraan pemusnahan guntur hitam yang paling kuat dan sangat langka. Meskipun dia memiliki tripod emas, dia belum benar-benar menemukan kekuatan guntur hitam. Oleh karena itu, dia tidak dapat menjamin bahwa tripod emas akan mampu menyerap guntur hitam. Jika tripod emas tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerap guntur hitam pada saat itu, dia harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melewati kesengsaraan. Dalam kesan orang-orang di domain budidaya, kesengsaraan semacam ini yang mengalami kesengsaraan dibunuh oleh kesengsaraan tersebut. Oleh karena itu, Luoping tidak memiliki referensi sama sekali. Dia hanya bisa membuat persiapan yang cukup sebelumnya. Meski begitu, dia masih sangat khawatir. Lupakan saja, aku akan menunggu sampai UR menyelesaikan kesengsaraannya. Lalu perlahan-lahan aku akan memikirkan kesengsaraanku sendiri. Meskipun kesengsaraanku akan segera datang, itu akan memakan waktu setidaknya satu atau dua bulan. Jangka waktu ini seharusnya cukup bagiku untuk bersiap. Luoping menggelengkan kepalanya dan berhenti memikirkan kesengsaraannya sendiri. Sebaliknya, dia fokus pada Ni Yue, yang berada di atasnya, tidak bergerak. Di seluruh pulau terpencil, Ni Yue sedang menjalani kesengsaraannya. Semua orang terlibat dalam pertempuran sengit. Hanya Luoping yang fokus pada Ni Yue. Tampaknya segala sesuatu di sekitarnya tidak ada hubungannya dengan dia. Meskipun dia tidak bergerak, seolah-olah dia terisolasi dari dunia, begitu musuh mencoba mendekati Luoping, mereka langsung berubah menjadi abu oleh kekuatan yang kuat, termasuk para ahli di tahap akhir alam Dongsu. Saat pertempuran berlanjut, pasukan musuh secara bertahap dilenyapkan, tidak ada lagi yang dapat mengganggu konsentrasi Luoping. Saat ini, tidak banyak orang yang tersisa berperang di pulau terpencil. Semuanya memiliki kultivasi yang mendalam dan kekuatan yang sama-sama seimbang. Bahkan Master Sekte dari empat sekte Istana Arai Mistik telah mati di tangan Luan Ming. Mereka menjadi abu, itu sudah cukup untuk melihat keadaan pikiran Luan Ming saat ini. Setelah Luan Ming berurusan dengan empat Master Sekte, dia melihat bahwa musuh lainnya semuanya ditembaki. Bagaimana dengan yang kecil, pencurian, melanggar hukum, mencongkel, apakah dia akan mengungkap kebohongannya, menolak racun, mata tajam, Luo Nai Wei. Luoping dan Luan Ming, satu di kiri dan satu lagi di kanan, seperti dua pelindung yang diam-diam mendukung dan melindungi Ni Yue. Mereka tidak ingin Ni Yue berada dalam bahaya. Adapun para ahli dari Sekte Ilahi Seratus Sungai dan Klan Yao yang tidak lagi memiliki lawan, beberapa dari mereka melihat ke arah Ni Yue, sementara yang lain melihat ke arah pertempuran yang tersisa. Di antara pertempuran tersebut, yang bertarung paling intens sebenarnya adalah Raja Bintang Jianchen dan Mo Sang. Bagaimanapun, mereka berdua adalah jenius dengan kecakapan bertarung yang hebat dan kultivasi yang mendalam. Keduanya bisa dikatakan berimbang. Dalam waktu singkat, mereka telah bertukar lebih dari seratus gerakan. Setiap gerakan sangat kuat, dan mereka menggunakan kekuatan penuh mereka. Meski begitu, masih belum ada pemenang yang jelas di antara keduanya. Mereka masih berimbang. Terlebih lagi, keduanya penuh dengan energi dan niat bertarung. Lagipula, tidak mudah untuk menemukan lawan yang seimbang yang bisa menggunakan segala macam teknik dan merasakan perasaan bertarung sepuasnya. Seolah-olah setelah pertempuran ini, Raja Bintang Jianchen dan Mo Sang benar-benar mengembangkan perasaan saling menghargai dan menyesal karena mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Selain itu, keduanya juga merasa tidak berdaya di dalam hatinya karena hasil pertarungan sengit ini pasti akan berakhir dengan satu pihak terjatuh. Keduanya adalah ahli yang sombong dan percaya diri. Tentu saja, mereka berdua percaya bahwa mereka lah yang akan bertahan sampai akhir. Akibatnya, mereka mulai merasa kasihan satu sama lain. Meskipun demikian, kekuatan mental mereka tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa setelah mencapai tingkat kultivasi mereka saat ini. Alhasil, mereka terus bertarung secara intens dalam upaya mengakhiri pertempuran secepatnya. Semakin awal hal itu berakhir, semakin cepat mereka bisa merasa lega, dan mereka tidak perlu merasa menyesal di dalam hati. Meskipun pertarungan Duyi dengan tiga dewa longgar kesengsaraan ketiga seimbang pada awalnya, Duyi masih merupakan murid jenius dari sekte konfusianisme abadi di masa lalu. Dia memiliki banyak teknik dan kecakapan bertarung yang hebat. Setelah serangkaian bentrokan, Duyi langsung memahami gaya bertarung ketiga orang tersebut. Dia mulai unggul dengan cepat, memaksa tiga dewa longgar yang mengalami tiga kesengsaraan mundur terus-menerus. Mereka hanya bisa melakukan serangan balik sesekali. Meskipun jimat erak tingkat rendah dapat digunakan selama beberapa waktu, tiga dewa longgar yang mengalami tiga kesengsaraan telah benar-benar kehilangan keinginan mereka untuk bertarung. Meskipun mereka masih berada di level Lus Imortal Kesengsaraan kelima, mereka berjuang untuk melepaskan kehebatan pertempuran dari Lus Imortal Kesengsaraan kelima. Alhasil, ketiganya pun menjadi domba yang disembeli. Meski mereka terus berjuang mati-matian, tak lama kemudian mereka akan dibunuh oleh Duyi. Pemimpin ketiga dan keempat berada dalam situasi yang mirip dengan Duyi. Mereka juga kesulitan menangkis lawannya. Membunuh mereka hanyalah masalah waktu saja. Adapun pertarungan antara Kaisar Rubah Langit dan Daois Yie, tidak sekuat pertarungan antara Raja Bintang Jianchen dan Mo Sang, namun tetap mengejutkan. Tubuh Kaisar Iblis Rubah Surgawi, yang telah berubah ke bentuk aslinya, berlumuran darah. Ia mewarnai bulu rubah seputih salju menjadi bunga berwarna merah darah. Bahkan dengan tubuh tangguhnya sebagai Dasmon, dia masih terluka. Itu sudah cukup untuk menunjukkan betapa kuatnya serangan lawannya. Walaupun bintik-bintik darah ini tidak terlalu berpengaruh pada Kaisar Rubah Langit, namun hal itu membuatnya sangat marah. Hasilnya, serangan baliknya menjadi sangat sengit. Di sisi lain, lawannya, Daois Yie, berada dalam kondisi yang lebih buruk. Karena Daois Yie adalah seorang dewa keliling, dia tidak memiliki tubuh fisik. Oleh karena itu, betapapun seriusnya lukanya, dia tidak mengeluarkan darah sama sekali. Namun, Daois Yie telah kehilangan lengan dan kakinya, serta sebagian kecil pinggangnya yang terpotong. Itu cukup untuk menunjukkan betapa gilanya serangan tersebut. Sungguh gila sehingga Daois Yie tidak memiliki energi ekstra tersisa untuk menyembuhkan tubuhnya. Jika dia melakukannya, itu pasti akan mempengaruhi pertarungan yang akan datang. Akibatnya, Daois Yie hanya bisa mengabaikannya dan terus melawan Kaisar Rubah Langit. Selama dia berurusan dengan Kaisar Rubah Langit, dia akan punya waktu untuk menyembuhkan tubuhnya. Namun, situasi pertempuran itu tidak seperti yang dia duga. Saat pertempuran berlangsung, kekuatan tempur Kaisar Rubah Langit menjadi semakin kuat. Dia secara bertahap menguasai dan mulai menghancurkan serangannya. Hal ini membuat Daois Yie segera menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, dialah yang pada akhirnya akan terbunuh. Alhasil, setelah berpikir sejenak, dia memutuskan untuk langsung melancarkan serangan terkuatnya. Sehelai daun menutupi matahari, kekuatan kegelapan. Suara Daois Yie tiba-tiba terdengar. Dia melepaskan kekuatan domain yang kuat dari tubuhnya dan langsung menyelimuti ruang di sekitarnya, menyebabkannya jatuh ke dalam kegelapan. Daun seukuran kepala manusia terbang keluar dari tubuhnya dan dengan cepat berkumpul menuju tubuh Kaisar Iblis Rubah Surgawi di seberangnya. Meskipun tubuh Kaisar Rubah Langit sangat besar, pergerakannya sangat dibatasi dalam ruang domain daun mengaburkan matahari yang telah dilepaskannya. Sangat sulit baginya untuk menghindari dedaunan itu. Segera, tubuh Kaisar Rubah Langit dikelilingi oleh dedaunan lebat. Tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia tidak bisa menyingkirkan daun-daun yang perlahan menyusut. Setelah daun-daun itu disambung, mereka menjadi satu dan kekuatan mengalir melaluinya. Hampir tidak ada cacat, jika seseorang tidak memiliki kekuatan yang kuat untuk menghancurkan semua daun, mustahil untuk keluar dari pengepungan daun tersebut. Oh tidak, aku tidak menyangka kekuatan ruang domain daun mengaburkan matahari milik Daois Yie telah meningkat begitu besar. Selain itu, sepertinya ada jenis kekuatan baru yang telah menekan kekuatan seluruh tubuhku. Hanya kekuatan domain saja sudah cukup untuk menghalangi pergerakanku. Selain itu, kekuatan jenis baru ini sangat aneh. Tampaknya Daois Yie bermaksud membunuhku dalam satu gerakan. Huff, aku adalah binatang iblis tingkat sembilan, rubah surgawi ekor sembilan. Sekarang aku adalah kaisar iblis, bahkan jika aku berada dalam situasi berbahaya seperti ini, aku pasti tidak akan mati di tangan seorang abadi keliling. Karena Daois Yie mengira aku pasti akan mati, aku akan memberinya, kejutan, yang mengejutkan saat dia berada dalam kondisi paling bangga. selamat menikmati.